Halo Kwidian, saat ini saya berada di Auditorium Kampus Satu Kwidian. Sementara lagi kita akan menyaksikan Profesional Talk ke-13 dengan tema Gedung Bertingkat dan Pengembangan Keumahan di Kota Metropolita. Sampai penyakitkan. Selanjutnya penyerahan pelakat oleh Bapak Tulus kepada pembicaraan pertama. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Tulus dan Bapak Wendi Kucoro untuk pembicaraan. Sesi tanya-jawab untuk presentasi pertama telah selesai dan kita akan memasuki sesi kedua yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Plastono, STMT, mengwakili Bapak Insinyur Ajak Prayudi dari Direkturan Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Rumah dan Rakyat. Namun sebelum itu akan dibacakan kriku VT dari pembicaraan kita yaitu Bapak Budi Plastono. Beliau menyelesaikan studi S1 di Unika Sugiyah Pranata pada tahun 1997 dengan jurusan Arsitektur. Kemudian beliau menyelesaikan studi S3 di Universitas Kipo Negoro dengan jurusan Arsitektur dan lulus pada tahun 2001. Dan saat ini beliau bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepada Bapak Budi Plastono, waktu dan tempat kami persihalkan. Nah, kita mulai melihat gedung, kata-kata gedung, ya. Gedung bertingkat, ya kalau ini sedunia gedung bertingkat dan pengembangan perumahan di Kota Metro Politan. Kita sepakat dulu. Kita di sini ada aturan namanya Undang-Undang Penggunaan Gedung. Jadi gedung itu bukan gedung, tapi rumah itu juga gedung. Gubung itu juga gedung. Rumah sementara itu juga gedung. Jadi kita sepakat dulu, apa sih isinya? Nah ini. Ya, jadi wujud satu karya konstruksi, di sini ada tempatnya, dan di sini juga dipakai untuk aktivitas. Nah, itulah yang namanya Undang-Undang Gedung. Jadi, apa, RSS, apa, rumah susah selonjol itu ya, penggunaan gedung, bukan gedung ya, gedung. Ingat ya, jadi nanti kalau lulus, gedung itu, apa, definisinya seperti itu. Bukan hubung ya. Ini, sebenarnya Undang-Undangnya aturannya ini, penata. Ya, tapi ini perlu diketahui, karena nanti adik-adik sekalian, di sini, bekerja di teknis ya, di sini spesialis, tapi di sini sebenarnya ada di dalam payungnya tata ruang. Jadi, bentuk bangunannya apapun, tapi kalau tidak sengaja dengan peruntukan tata ruang, itu ya tidak akan keluar IMB-nya. Ya, mohon maaf saja. Tidak pernah dibangun, itu hanya nanti diket atau diartiket, nanti ditempel di, mana, di kamar tidur saja. Tidak bisa dibangun ya, tidak bisa dibangun oleh teman-teman dari Bulo Intang ya, karena peruntukannya tidak sesuai gitu kan. Sampai kapanpun itu hanya tergantung di, itu, apa, ruang tamu atau mungkin di kamar tidur saja. Baik, jadi pengaturan bangunan gedung ini, ya, ini sebelumnya, jadi, ada penataan ruang, kalau bangunan gedung di sini, ya, ada undang-undangnya, yang mengatur terkait dengan jasa konstri, ada juga undang-undangnya. Ini adalah mendukung di dalam pengaturan ini. Jadi yang di dalam PU ini, yang diatur di sini, terkait dengan sumber daya air, jalan jembatan, penggunaan gedung, perumahan ya, perumahan dan pengukiman, serta rumah negara. Jadi, ini, payungnya, penataan ruang. Kemudiannya, mendukung apa ini? Jasa konstruksi. di dalam pengaturan bangunan gedung, saya jalan-jalan ya, biar tidak kaku. Di sini ada undang-undang bangunan gedung, ada PP-nya, ya, ada peraturan pemerintah, nomor 36 tahun 2005. Jadi, ini adalah pelaksanaan dari undang-undang bangunan gedung. Nah, ini belum bisa dilaksanakan seluruhnya, karena ini masih bahasa dewa nih, ceritanya. Ini harus ditindaklanjuti melalui peraturan daerah. Tentunya, turunan di sini ada yang namanya perumahan teknis dan standar teknis. Jadi, baik-baik sekalian dan adik-adik di sini harus tahu, selain ada undang-undangnya ini, ada standarnya. Ya, jadi yang tadi secara teknis dibangun oleh teman-teman dari Pulau Intan itu ada standarnya. Kalau buat retaining wall bagaimana, SRI-nya apa, pasang, dinding batu bata itu bagaimana, itu dilihat secara gambar teknis, begitu juga, RKS-nya. Ya, jadi, akan dilihat nanti, misalnya di lini lempong ini. saya percaya, kalau nggak lempong, pasti, yang mengerjakan itu tidak membaca SRI. Nah, kemudian di sini, kenapa ada peraturan daerah, ya, di daerah itu operasional, karena yang memiliki wilayah itu di situ. yang punya DKI. Ya, kalau pusat, tidak punya. Provinsi tidak punya, kecuali provinsi DKI. Yang punya wilayah itu adalah daerah. Ya, nah, kenapa ini perlu? Setiap daerah ini, memiliki kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan geografi itu, geografis ini itu berbeda. Ya, ada-ada sekalian, misalnya, nanti ada yang diperencana, menjadi ikut perencana. Ke Bali, jangan pernah, bermimpi, misalnya, membangun, lebih strukturnya, dari pohon kelapa. Ya, nah, ini, ada aturannya. Dan, setiap daerah akan dikeluarkan tadi, sudah disampaikan, nanti ada yang namanya, SIDP. Jadi, orang Jakarta, ke Bali, besok ini, Aftar, belum tentu bisa masuk ke sana. Banyak dulu, Anda sudah belajar, aturan di Bali enggak? Kalau enggak, silahkanlah ke Bali, Jakarta. Ya, kalau mau, merencanakan di sana, pakai namanya, orang Bali. Karena yang bertanggung jawab, adalah orang di sana. Kira-kira, demikian. Oke. Ya. Semoga tidak, ini ya, tidak tegang ya. Biasanya, kalau aturan, kalau sepertinya, wakini, membatasi, tidak. kita berkreasi di antara aturan itu. Bukan berarti aturannya berlubang, atau salahnya. Nah, aturannya ini sudah banyak sekali. Nanti, Anda bisa copy saja. Ya. Jadi, ada undang-undangnya, di undang-undang itu isinya seperti ini. Ya. Nah, aturan Menteri PU-nya, ada. Terus, di dalamnya sini juga, nanti ada SNI-nya. Kalau beton itu berapa? Terus, apa, pekerjaan pengesian bagaimana? Sudah ada standarnya. SNI keempat, akhir itu 2012. 2012. Ya. Nah, ada di sekalian, tolong kalau menghitung, jangan pakai SNI yang 2002. Walaupun peraturan itu belum dicampur dari DKI. Nah, ini katanya orang pinter ya. Kalau megatras itu terjadi, lebih dari 50% pengguna di Jakarta itu hancur. Itu, ceritanya seperti itu. Karena apa? Tanah keras zaman dulu ya, saya di tahun, apalauan 90, cerita, kalau dosen saya bilang, ya, sekitar kalau dikait 250-an lah, karena 100 meter itu hilang, file-nya di beberapa tempat. Ternyata, tidak seperti itu ceritanya. Sampai 800 meter, kalau di beberapa tempat, itu juga hilang. Ya, jadi, di Jakarta itu, hati-hati mereka tetap. Harus ada pemeriksaan jenat. Nah, mengapa gempa di Tasik, proses di Jakarta? Itu adanya amplifikasi. Secara teoretik, tidak sampai, tapi karena kondisi tanahnya sedimentasi, nah, amplifikasi. Ya, jadi, apa, gunakanlah permen, S&I yang 2012, untuk itu. Tapi, kalau untuk bangunan super tinggi, hati-hati, karena di dalam aneknya itu, ini kan kotonya internasional, itu belum ada. Nah, kalau bangunan super tinggi, harus cek di sesuai dalam internasional. Internasional juga belum ada aturannya. Jadi, pokoknya, kalau super tinggi, Anda harus dihitung ulang. Karena, kita tidak tahu, ini sudah spesifik. Tidak bisa distandarkan. Baik. Perang undang-undang jasa konstruksi dan undang-undang pengundang gedung dalam industri konstruksi. Inilah yang diatur. Nanti, tolong sekalian, dan teman-teman, adik-adik, nah, di sini hubungannya. Ini ada penyedia jasa, dengan penyedia jasa, pengguna jasa, atau pemilik bangunan di sini, ada namanya undang-undang jasa konstruksi. Kemudian, pemilik pengguna jasa di sini, tingkat dengan dan yang undang-undang jasa konstruksi. Sedangkan penyedia dan pemerintah di sini ada, yang namanya, nanti, yang di luar, ini ada sertifikat, izin usaha, kalau pemerintah di sini tidak komplik ada, di WSLF, penyedia jasa dan mengujikan dengan adanya nanti kontrak. Nah, jadi inilah dunia nyata. Ya, dunia nyata. Dan ini, lebih sulit daripada orang per orang, dengan misalnya, Agung Kodomoro, misalnya, dengan Kulau Intang. Mudah, ya. Tapi begitu pemerintah, itu ceritanya lain, dengan misalnya Gunung Intang. Ada aturan lain, karena pemula gedung negara. Makanya tidak, ini apa, tidak populer, swasta, masuk pemerintah, karena mungkin kecil ya, yang marginnya ya. Kalau untungnya kontraktor itu, bukan, bukan pilot, kurang lah banyak, ceritanya. Nah, di dalam jenang-jenang pembangunan gedung, kita bagi menjadi ada tiga tahap. Pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran. Nah, di sini, tahap pembangunan ini ada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Pengawasan di sini bisa oleh pengawas, bisa ekokan. Kemudian, di dalam pengawasan di sini ada, bisa bangunan ini, bisa di tanah, milik sendiri, atau tanah milik orang lain. Kemudian, di sini ada IMP, diwujudkan dalam satu rencana teknis. Kemudian, setelah adanya rencana teknis ini, ada di sini, nanti di pemeriksa rencana teknis ini adalah proses IMP. Mohon maaf, ini. Agak gelap, bukan berarti sopong, pakai ini saja. Nah, bisa kelihatan. setelah pembangunan, baru kita menuju ke pemanfaatan. Di sini ada pembangunan dilakukan oleh pemilik. Kemudian, pembangunan, proses pembangunan itu harus dipelihara. Dan di sini, setelah masa pemanfaatan selesai, di sini ada pemongkaran. Masa pemongkaran ini, pemongkaran yang dapat dibongkaran itu bisa karena tidak naik fungsi, tapi bisa juga karena masalah lain. Nah, di sini perunya ada penetapan. Tadi kalau kita melihat yang namanya apa, ditutup ya, pembangunan ya, untuk kapiga, untuk persian dan sebagainya, ini juga sama, pemongkaran, ditetapkan. Modelnya gimana nih? Model Madura, atau model mana ya? Pakai manual, ya, atau pakai bong. nah, perlu ditetapkan. Ini di sini. Karena bisa terjadi kalau misalnya Taman Anggrek maupun Sentar Pak, umur rencana 50 tahun, baru 15 tahun dibongkar. Sudah tidak punya nilai ekonomis lagi. Kepingin ganti baru lagi lah. Sudah, apa, sudah BIP ya. Nah, di sini pemongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas berdasarkan rencana teknis pemongkaran. bagaimana cara pemongkaran? Itu yang ditetapkan. Jadi, di dalam undang-undang bangunan gedung mengatur bangunan itu dari tidak ada sampai tidak ada lagi. Jadi, apa, ini sangat menguntungkan bagi pemilik bangunan. jadi dengan adanya di sini, kabar ini yang historicalnya tercatat melalui pendatang bangunan gedung, diharapkan tidak terjadi yang namanya beli kucing dalam karun. Ya, rumah berhantu, ya, gitu kan. Rumahnya sudah direhab berapa kali. Tidak ketahuan, tapi kalau dengan undang-undang ini bisa. Ya, cuma di Indonesia memang menerapkannya agak susah ya, tapi kita harapkan dengan adanya ini kita sepakat adik-adik untuk mendukung ya. Sepakat ya, adik-adik. Baik. Nah, karena gedung tinggi, tapi kita lihat dulu lah. Ini gedung padang ununya, maaf, ini tidak terlihat jelas ya. Ini tembak dari belakang. Nah, ini. Saya percaya adik-adik di sini belum tahu esensi dari undang-undang bangunan gedung. Tapi, saya percaya juga ada yang sudah tahu. Dengan adanya undang-undang bangunan gedung, tidak hanya perencana pengawas atau kontraktor. Muncul yang namanya pekerjaan baru. Ya. Adik-adik bisa nanti menjadi tim ahli bangunan gedung. Adik-adik bisa menjadi ahli pembongkaran bangunan gedung. kemudian adik-adik bisa menjadi pengkaji teknis. Berarti sudah ada tiga. Dan dengan adanya perda itu, tidak perlu adik-adik bekerja di Jakarta. Di daerah pun ada. Karena nanti kita perda saat ini sudah 200, berapa? Saya lupa, sekitar 55% dari 503 kabupaten-kota. sudah ada perdaya. Memang pelaksananya masih tersewok-sewok ya. Kebetulan teman saya ini, Pak Akbar ini salah satu yang tersewok-sewok juga mengepus di daerah gitu. Ya. Nah, bedanya ini pada saat perencanaan ya. Di sini mestinya sebelum direncanakan, nanti kan ada yang jadi perencana ya. Ini nanti pada saat perencanaan, sebelum direncanakan, harus tahu tadi, RTRB. Peruntukan lahan. Terus ada rekomendasi lainnya tidak. Amdal misalnya. Mungkin ada KKOP atau di sini detak misalnya dengan bandara. Tadi ada boleh tinggi-tinggi. Harus ada IG-nya. Kemudian misalnya ada di Mocekerto. Di situ kan ada situs. Nah, itu juga bisa dapet rekomendasi dulu. Setelah dapet rekomendasi itu, baru bisa dilakukan perencanaan. Baru bisa dilakukan perencanaan. Nah, sekarang kan mengurus IG-IPU susah. Baru serta ini, itu, ini, itu. Yang salah ada yang mengatakan juga. Karena tidak ada KKRK, keterangan perencana kota. Fungsinya daerah itu untuk apa? Nah, itu. Biasanya sih teman-teman sipil tidak ini ya. Tidak begitu-itu ya. Tapi mungkin arsitek. Tapi kalau di sipil, ini hubungannya apa? Tidak ada sombir. Tidak ada data topografi dan sebagainya. Kok berani-beraninya menghitung struktur? Itu. Terus, lebih parahnya lagi, nanti di dalam kebetulan ini kan orangnya awam ya. Kalau pemiliknya awam. Masukkan IMB, kebetulan yang ngecek awam juga. Lumadar yang namanya tipangi bangunan gedul. itu kan jaga sembung naik ojek ya. Dan nyambung cek. Kosong semua. Gambar adanya denat apa? Potongan. Tapi detailnya tidak ada. Padahal akhirnya apa? Yang kerja kontraktor. Kontraktor tadi dari Gunung Intang itu akan banyak bikin shop drawing. Itu akhirnya sering kali kita dilapang di. Kita lihat, wah ini gimana detailnya? diselesaikan secara adat. Itu kan yang tadinya dindingnya pakai batu-batu atau hebel. Tidak ada detailnya. Begitu di kontrak munculnya apa? Pakai bipanel. Loh ceritanya lagi. Atau mungkin awal dari bipanel tiba-tiba munculnya hebel. Itu tidak sesuai dari IMB. Itu harus dilaporkan. karena pengaruh dengan berat dari bangunan tadi sudah disampaikan. Itu berbahaya. Nah, begitu ini tidak bisa keluar IMB namanya kegagalan bukan bangunan kegagalan perancanaan. Gagal perancanaan. Terus direngan mulai. Nah, setelah oke keluar ini IMB. Nah, di sini dilaksanakan sesuai gambarnya. Tentu sesedikit mungkin soft drawing. Kalau semakin soft drawingnya banyak wah, perancanannya itu pasti saya jamin 110% abal-abal. Karena apa? Dia tidak paham kok detailnya. Itu. Itu apa-apa adik-adik sekalian? Tidak seperti itu saya percaya. Mohon didukung. Itu ya. Jadi, nanti pada pelaksanaan kontraktor tinggal lihat gambar. Oh, detailnya gini. Kalau enggak, ya kontraktor apa yang dia tahu ya dilaksanakan. Masalah detailnya enggak tahu kemana. Pokoknya ya diikuti kontraktor. Nanti buat last of drawing. Mestinya ada di proses perencanaan. Nah, kemudian pemilik bangunan ini sudah selesai. Jangan senang nih yang jadi kontraktor atau perencana. Di sini ada yang namanya SLF Club. Jakarta ini IPB. Tapi sekarang sudah SLF. Mendapatkan sertifikat rekomisi. Hati-hati nanti misalnya ke depan itu menemukan kontrak bunyinya tidak akan dibayar manakala SLF tidak keluar. di sini siapa yang memberikan rekomendasi ini adalah pengawas atau MK yang memiliki sertifikat atau keahlian di dalam pengkajian teknis. Dia yang memastikan bahwa struktur sudah dibangun sesuai dengan IEP RKS-nya. Terus ada buktinya. Tidak cuma sembarang. Cek. Oke. Buktinya apa? Ada tes kugus. Ada foto. Ada dimana itu menjadi salah satunya. Kalau tidak ada itu ya nanti harus SLF. Itu mahal lagi tadi cerita. Kalau ada miring gimana? Ya susah. Bongkar semua. Ini juga sama. Kalau sudah ditanam gimana caranya? Ya harus punya yang namanya bare skrnel. Kekuatan yang nggak punya? Core drill. Berapa lokasi? Jadi mahal. Mahal lagi. Tapi kalau sudah tertik tadi misalnya sudah semuanya record semuanya. Sudah. MK cek lapangan oke bop tru. Tanda tangan keluar SLF. Ya. Disampaikan ke bawah orang-orang ketah keluar SLF. Nah. Kalau bangunan itu pada masa pemanfaatan itu nanti ada ya. Nanti ada SLF ya kesekian. Jadi untuk bangunan tinggi itu 5 tahun sekali. Nanti sampai 50 tahun itu bisa nanti di misalnya ada yang mengusulkan menjadi apa di sini dilestarikan nanti keluar perda belestarian. Nah. Kalau tidak ya dipongkar. Berdantung di sini. Nah. Fungsi bangunan gedung sesuai aturan itu dibagi menjadi 5. Dabunian Keagaman Usaha Sosial Budaya dan Khusus. Ya. campanya unia rumah tinggal rumah teret rumah susu dan seterusnya keagaman ini ini hubungannya apa nanti retribusi INB penghitungan. Ya. Tapi mohon ingat INB di sini nanti sedikit saya singgung itu adalah bukan PAB bukan yang namanya pendapatan asli daerah. Itu adalah untuk bayar gajinya yang ngecek gitu. Yang ngecek profesor itu kan per jamnya kan mahal. Habibu aja berapa saya tidak tahu. 4 juta kalau masa satu jam. Masa kalau siapa? Yang ahli itu entrepreneur per jamnya kan mahal ini sama juga. Ini kan diheral pemerintah bayarnya itu pakai itu. Kemudian ini adalah fungsi usaha kantoran keberadaan perindisi dan seterusnya dalam sosial budaya kalau khusus ini ada reaktor nukleitir instalasi pertahanan ini nanti INB-nya di tempat lain adalah pusat tidak di daerah. Kalau yang di sini nanti di daerah. Ini kemudian di daerah. Kalau pinjaman boleh. Tapi harus ada surat perjanjiannya nih. Terus pemilikan bangunan gedung nanti dimiliki oleh siapa nih. Kemudian keberizinan INB. Kalau teknis di sini ada tata bangunan, peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsi atur bangunan gedung, pengendalian dampak lingkungan. Kemudian keandalan di sini terdiri ada keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Jadi ini. Jadi nanti yang didesain adik-adik ini tentunya akan banyak sifil itu di sini. Banyak di sini. Keandalan. Kalau ini akan lebih banyak di bidang lain. Di sini secara umum. Tapi ini nanti keselamatan struktur dan ME di sini. Jadi nanti adik-adik setelah selesai ini nanti jadi seorang enjiner, sifil, enjiner nanti bisa mendalami mau apa nih, mau kemana, mau mendalami ME silahkan ya. Belum tentu ME itu juga orang mesin ya. Atau mungkin elektro, itu orang orang sifil. Atau mungkin mempelajari tentang sikap bangunan untuk dibilang dan sebagainya. nah ini detailnya ya. Tensitas itu ada penuhan lokasi intensitas arsitek itu penampilan tata ruang dalam bagaimana keselamatan saksian dan keselarasan. Jadi si arsitek ini harus melihat nih kiri kanannya bangunannya itu apa. Ya. Nah itulah diuji kalau yang berdampak penting disini harus ada amdalnya. Kalau pengunannya kecil ya tapi dia berdampak penting ini harus ada UKL dan UKL. Tidak perlu amdal tapi cukup dengan UKL dan UKL. Nah kandalan ini struktur dan bahan instalasi gas pembakaran ya kemudian proteksi pembakaran sistem kelistrikan keamanan terhadap bahan ledak proteksi petir komunikasi darurat seterusnya ya kemudian kesehatan ventilasi pencahayaan sanitasi instalasi gambar medik kira-kira ini ya jadi ini tergantung pada bangunannya setiap bangunan tidak sama tapi pada intinya disini adalah seperti ini ya jangan rumah nanti ada instalasi gas medik ya mungkin hitungan kecuali rumah sakit ya nah kenyamanan ada ruang berat kondisi udara ya ini mungkin kalau yang terkait dengan sivil lebih banyak mungkin disini masalah kondisi udara dibagaimana tapi disini memang lebih banyak di arsitektur disini ketaran teman-teman sivil disini gak ada kemudahan hubungan ini lebih arsitektur hubungan horizontal hubungan vertikal evakuasi ya ini ini saat bangunan jadi menjadi apapun adik-adik disini maupun percana maupun pengawas OMK pelaksana penggaji teknis tim ahli bangunan gedung ataupun mungkin dosen gitu kan harus ini memahami ini nah setelah itu selesai ada ini nih oleh kan fungsi bangunan yang tadi saya sampaikan ya jangan dibayar kalau tidak keluar SLF-nya atau IPB jadi DKI ya jadi bangunan itu kalau tidak berfungsi dibayar gitu percuma asuransi sudah di beberapa sudah tidak mengakomodir IMB sebagai jaminan kenapa kalau cuma IMB nanti yang berlaku itu cuma apa sertifikat tanah kenapa dia bangunannya dihitung bangunan runtuh bangunannya aja tapi kalau ada dia ada bangunannya dan berfungsi bangunannya ini sebagai properti bisa dipakai bisa diserahkan tapi kalau tidak ada bangunannya kalau IMB itu belum tentu ada bangunannya karena izin mendirikan bangunan bukan berarti bangunannya ada kalau SLF itu sudah ada ini syarat penerbitan SLF sama ada dokungan IMB proteksi itu bakaran dan seterusnya jadi sama sebenarnya sebenarnya kalau waktu proses ini gambarkan kasarnya waktu proses IMB sebenarnya tim A di bangunan gedung itu memverifikasi yang direncaran sesuai tidak dengan persyaratan rekomendasi terpunyai itu begitu SLF akan dicek lagi sesuai tidak dengan IMB nya kalau tidak sesuai dengan IMB nya sudah tidak perlu di berikan sertifikat legfungsi bisa terjadi dia terlalu maju bangunannya terhadap garis badan bangunan ataupun yang dulu direncanakan itu 8 lantai menjadi 9 lantai itu juga tidak boleh jadi harus semua sesuai dengan aturannya SLF itu dapat diperpanjang ya disini per 5 tahun kalau bangunan dunian pada umumnya itu 20 tahun kalau rumah tinggal tunggal sederhana itu seumur hidup ya cukup sekali bisa sudah ya tinggal pemerintah itu hanya mengecek saja per 5 tahun bangunannya masih jadi rumah besok jadi warung tegur gitu kan ternyata besoknya lihat lagi masih warung yaudah bisa kalau tidak boleh harus dirubah harus sesuai dengan peruntukannya jadi ini berlaku untuk semua bangunan yang sering yang sering berkati bangunan itu adalah fungsinya ya ada yang dulunya misalnya apa mungkin ruko ya terus jadi karaoke ya itu kan ceritanya lain ini ya apa persahatan keselamatannya itu lain karena mungkin dia perlu kedap kedap suara kemudian ini lantainya harus mendukung makanya tidak bisa lantai apa lantai pakai keramik ya dia harus minimal pakai yang bebas terhadap suara nah dan ini tadi saya untuk bangunan rumah tinggal tunggal itu nanti dari pemerintah tapi kalau yang bangunan tertentu atau yang tidak sederhana nanti dari pengawas pengawas itulah yang harus berani mengatakan ya ini sudah saya cek kalau ada apa saya kita menjawab pengawas itu berat kalau ada apa dia akan diseret saya juga di meja hijau karena sebenarnya kalau sampai dia salah ini laksananya tidak sesuai sebenarnya salah apa maaf pengawas juga itu berarti dia gak ngawas sih mungkin pada saat kuliah kebetulan dosenya lagi itu lagi menyampaikan lagi ke toilet kebetulan ya kebetulan pas lagi bekerja pas lagi pasang itu dia juga pas lagi ke toilet jadi gak bisa lihat kan gitu sampai ada kasus gitu dari gak tahu gak tahu dan akhirnya gak tahu juga gitu akhirnya jadi akhirnya tidak happy ending ya gitu jadi nanti akan dilakukan oleh pengawas yang memiliki keahlian untuk komisioni kebetulan di DKI itu baru terang halinya baru satu mungkin anglinya untuk di Indonesia itu banyak sih perdaftar di disini kalau tidak salah cuma 200 untuk pengajian teknis S2 nya itu baru ada di UNS dan salah satu yang sudah nyasa petifikat itu yang mengecek kalau di DKI itu Pak mungkin Bawa Ibu dosen kita kenal Pak Jimmy Siswanto nah itu ini ahlinya sementara DKI baru cuma satu belum daerah lain jadi masih ada kans untuk bekerja sebagai pengajian teknis ya di Indonesia 203 obatian kota nah iya ya sudah jelas 5 tahun yang lainnya 20 tahun dan untuk rumah tinggal tinggal sederhana dan rumah tiat sederhana berlaku selamanya nah ini peralatannya ya ini pakai termografi ya jadi karena ini kan terubung kecek ini untuk SLF ketahuan ini kalau semua yang bersumber dari panas kalau yang tidak dari panas ya tentunya alat detektornya lain ya ini pakai ini misalnya untuk listrik kan kita kan bukan gundala ya atau Ironman ya gak mungkin kita pegang gini wah ini panas gak bisa tapi kalau ini kita ketahuan dari sini misalnya oh ini alirannya kesana karena saya pernah dengan salah satu kontraktor saya tanya ini kan undian radia kan ceritanya pak tolong tunjukkan inlightnya mana outletnya mana sebentar pak saya nyalakan dulu kan saya pusing dia kontraktor masa gak gak tahu pak inlightnya di sini dan kebetulan lagi setelah ada inlight ada outlinenya sini saya tanya inlightnya sebelah mana cari pak di gambar gak ada ya bener terus saya tanya sama subconnya bener pak gak ada pak gak ada di dalam gambar wah saya musik tujuh keliling padahal kan sudah di ini sudah sudah di apa lakukan sudah sudah terbang susah bukan ME juga nanti tarung itu dengan arsiteknya begitu juga sivil dengan arsitek masalah struktur wah itu nanti kalau udah tiga-tiga ini rotoyuto ini wah ini ramai ini biasanya nah ternyata akhirnya karena AC itu perlu inlight masukkan di sini nah mungkin sebagai contoh saya kemarin ke mana ke Makassar karena pakenya split ini kan pakai split dark juga ya ini ya nah pertanyaannya apakah ini ada fresh airnya contoh kalau tidak ada fresh air ini kebetulan saya tidak bawa ya alatnya kalau sudah terasa ngantuk wah itu berarti itu rebutan itu berarti di sini banyak CO2 nah SLF masuk saya kemarin sama juga saya ke keempat satu bangunan yang kebetulan bangunan itu bangunan objek vital yang menangkap kapal-kapal itu kalau orang tahu bangunan itu bahaya bisa dibom akhirnya khususi gak bisa dapat kapal lagi itu di Indonesia cuma eh maaf di Asia Tenggara hanya ada satu ya Indonesia yang punya nah itu itulah ininya orangnya orang Perancis kerjasama dalam Perancis kan saya bangunan itu sudah-sudah jadi saya bingung gimana saya ngeceknya kan harus kan harus licik sedikit lah kalau dia licik juga kan kalau dia pegang proses saya harus pegang output saya udah pegang alat CO2 alat CO2 alat CO2 alat CO kalau ini kebetulan misalnya seperti ini saya taruh terus kita sambil ngobrol ngobrol enggak bener nih dibangunnya bener tuh CO2 nya segini ada fresh airnya enggak sekian di dampak aduh mak dia bingung juga orang Perancisnya keringetan dia kok CO2 nya kok di atas 800 maksimum kan 800 keringetan coba sebentar saja oh iya enggak fresh airnya belum saya nyalakan masih low pencetlah dia tadinya kan orang paling bekerja disitu cuma 4 orang 5 orang orang kita masuk jadi 10 orang kan turun saya lihat dari 600 700 800 900 saya coba ketawa-ketawa aja kan cek ketahuan lah setelah ini tadi masih low udah di on-in udah udah oke kalau itu berarti kerjaan sudah terpasang semua cuma anda harus buat manualnya kalau orang segini harus ini nah kontraktor seringkali tidak membuat manual kebetulan yang disana membuat manual jadi kontraktor utamanya buat manual dari buku-buku yang misalnya lampu ini kan ada manualnya mungkin ini juga ada manualnya dijadikan satu terus itu diserahkan kepada pemilik terus dibuatkan chartnya anda harus ngecek kapan bukan kapan seperti mobil saya percaya kontraktor ini baru sedikit kecuali yang kerjasama dengan asing mungkin akan lebih strik disitu ya nanti oke semua baru dapat sertifikat lain fungsi nah kita masuk ke terkait dengan undang-undang sisa konstruksi adalah keadaan yang setelah diserah terima oleh penjadian jasa kepada penggunaan jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau tidak sesuai dengan keduaan yang tercantum dalam kontraktor konstruksi atau pemerintahan yang menyimpang sebagai ekor kesalahan menjadi jasa dan atau penggunaan jasa ini kegagalan ya sedih hati-hati ya terhadap masalah kegagalan konstruksi nanti hubungannya adalah kontrak dan tahu jawab sudah diatur ya nah ini pengguna dan wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan ini sesuai peraturan itu saya bukan aku takutin ya nanti setelah itu jadi wah jadi ini jadi orang hukum ajalah gitu tapi dengan ini sebenarnya bukan arahnya disitu jangan sampai adik-adik nanti didakwanya apa pidana pembunuhan nggak jangan gitu nah adik-adik nanti ternyata ininya spesialisasinya rumah satu lantai disuruh pakai 15 lantai hukumannya apa dicabut izin apa tadi eh eh SGBP nya dicabut cuma itu saja skor mas tapi kalau sekarang nggak bagaimana masuk duit kalau bisa diorot-orot gitu kan jadi AKM berjalan gitu kan dan nggak tahu luar 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 ya bukan aku takutin ya terus nanti jadi SH semua ya jangan kita arahnya profesional nah semua arahnya itu profesional dokter itu profesional ya ya masalah mati itu di tangan Tuhan ya bukan jadi oh SOP nya sudah sesuai kalau mati ya sudah lepas adik-adik sudah ikut standar kalau ada apa-apa kembalikan ke standar itu kalau sebenarnya standarnya tidak mendukung ya lepas sudah SOP tadi yang dikatakan nama post major nah ini bisa diinginkan bisa ditilik nih kalau kegagalan bangunan bisa ditengguh sampai 10 tahun tapi nanti dilihat nih makanya saya pernah belajar di malaysia kontraktor itu tidak mau berakrobat apa sih akrobat perencana perencanaan perencanaan pakai di panel atau di blok atau mungkin mpanel munculnya hebel atau mungkin pakai apa batu kapuru gitu kan jaman Winston emangnya ya itu kan jadi berat bangunan runtuh yang salah apa kontraktor tapi kalau di malaysia tidak di negara maju tidak mau perencanaan gitu ya sudah bangun saja kalau ada runtuh saya ikut perencanaan saya pokoknya gak tahu itu ini yang terjadi permataan hijau itu kan ada mobil itu terbang tuh dikira mungkin bisa terbang ya ada tuh gambar perencanaannya benar ada bordesnya itu ada beton tapi di lapangan ternyata kontraktornya itu mungkin dengan pemiliknya atau yang lainnya tidak tahu tidak ada betonnya tidak ada penulangan akhirnya terjun rencana aman nah itu bisa dilihat dari situ nanti bisa tanggung renteng kalau disitu terada potensi suak menyuak bisa terjadi IMP kan bisa keluar dilihat kesalahannya nanti yang akan pernah satu pemilik rencana pengawas kontraktor yang mengeluarkan IMP itu sudah di dunia internasional itu lima-limanya itu masuk bui semua ada karena apa masalah IMP itu karena awal-limanya IMP makanya hati-hati dengan masalah IMP dan SLF itu adalah benteng terakhir jadi ini secara aturan gitu nah inilah kalau dianggap ini kemarin ada banyak sekali kegagalan itu bisa terjadi seringkali itu karena pada masa pemanfaatan kontraktornya tidak salah sudah ada tapi ternyata pada masa pemanfaatan memanfaatkan tapi ada juga nih bangunan belum bisa serah terima karena takut diperiksa karena takut diperiksa takut nih terus yang terjadi apa ini apa sprinkler smoke detector masih ditutup karena belum FHO kebakaran seluruh kembalikan ke negara wah itu kan bahaya kontraktor rugi itu apalagi mungkin kontraktornya gak pernah pakai jambilan asuransi budawah salam itu ini kejadian dan itu sudah terjadi terus ada ada yang terjadi juga ininya sudah logo semua nah karena kan yang datang itu kan penggede-penggede ya bukan raksasa ya orang yang punya kegagatan lah disitu dimana saja lah ini pasti berlaku karena sukanya apa merokok kan gak boleh ya tapi masih disediakan merokok kalau menurut saya sekarang no way gak boleh karena konstruksi itu apa apalagi nanti disitu banyak barang yang flammable dan juga apa di dalam proyek sendiri kalau bahannya masih baru itu masih mengeluarkan gas jadi janganlah mendingan tidak perlu walaupun boleh merokok silahkan di luar nanti kalau sudah berhenti merokok baru bekerja lagi kira-kira demikian nah itu yang terjadi banyak kepakaran itu juga karena di cepat-cepat nih kemarin kemarin Ismail Marjuki teman Ismail Marjuki wah itu di cepat-cepat gitu ya baru hari Senin ngecor kerbung ngecor ngecor jembatan itu hari Kamis ya jelas ininya belum selesai tiangnya belum belum kuat sudah ditambah pelat-pelat tambah pelat-pelat di sebelah sana ya sudah lah gua salam ya itu proses nah dari sekalian itu hati-hati tadi udah disampaikan dari pembicaraan sebelumnya hati-hati yang namanya beton tidak bisa dicuri waktunya ya sudah kalau memang itu 30 hari 30 hari kalau enggak udahlah biar siapa lah yang ngerjain mungkin sang muriang atau apa ini yang di peramanan ya udah itu saja kita gak bisa tau itu juga sama juga ya ada apa ada ada ayam ya dicepek ya biar bunyi ya biar gak jadi hati-hati ya disini ada sebenarnya jadi juri ya prevent itu bisa mempercepatkan kembali lagi metode metode itu nanti hubungannya dengan kontrak kontraknya itu apa kalau merubah kontrak itu susah hubungannya dengan hukum kalau ada apa-apa waduh susah itu sayangnya sehari pak kalau ada di kalau ada apa aduh pusing harus ini itu dipanggil ini itu kan ya kalau dipanggil dapet honor apa-apa ya atau dapet apa sertifikat ganda masalah tapi ini dipanggil sama polisi diambil dipanggil sama Jaksa sama KPK suruh ngasih tau ini dulu gimana aduh ditakut-takutin ya diperiksa itu 8 jam diperiksanya saya tunggu 42 jam tapi anda datang jam 8 gitu kan terus ditinggal sama Caksanya kencing sampai 7 jam kemudian baru datang kan gitu kan itu sebenarnya proses hukum itu gak enak jangan ya udah pokoknya janganlah berhubungan dengan hukum dengan kita ikitin aturan saja itu pesannya pesan-pesan sponsor nah ini sanksi nanti bisa dibaca lah ini ini jasa konstruksi ini ini nanti bisa kena pasal berlapis ini selain undang-undang jasa konstruksi juga undang-undang bangunan gedung manakala tidak ada unsur idalanya ya ini tanggung renteng ini undang-undangnya jadi kalau ada ini 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 hati-hati ini yang nanti biasanya agak susah itu misalnya saya lihat struktur itu tangga tangga itu kan si arsitek atau perencana itu padahal ya itu udah di abal-abal itu ada potongannya terus gitu tapi gak ada detailnya gimana hitungnya saya pernah itu begitu saya hitung wah sebelas oke sebelas di lapangan munculnya 13 kan gak bener kan disini 11 oh bener 11 tapi ada yang 5 cm ada yang 10 cm ada yang 20 cm ada yang 20 cm ada yang 25 cm disini ini salah perencangannya kontraktornya ini akibat masalah detail detailing itu berbahaya tidak dan mohon apalagi kita di daerah tempat detail itu sangat penting masalah ini ya penulangan itu kan harus mengunci itu apa harus seperti itu profesor pak profesor udah bilang seperti itu ya jangan di inilah jangan di apa istilahnya di akrobat yang lain-lain gitu karena misalnya di padang kemudian di jayabura pokoknya masih bagus terus tapi begitu begitu di goyang wah disco itu lepas semua kan gak ada unsur unsur korupsi ada gak gak ada tapi karena ini lepas ini kan pecah kan orang letur kan pecah ya sudah ininya sudah gak ada penahan gak salah udah kan banyak itu disco kalau gak cek 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 apalagi gak pakai SNI yang 2012 kan yang 1733 eh 1726 tahun 1726 tahun 2002 itu sampai tahunan tinggi belum super tinggi super tinggi harus ditemukan tidak bisa pakai itu nah itu hati-hati itu tercualu mau buat tergelar silahkan tapi ya rasakan sendiri bagaimana nah ini nah ini ya persyaratan kalian ini nanti adik-adik punya yang namanya sekarang ada undang-undang insinyur ya saya agak ternyum saya dulu masuk tapi ingin jadi insinyur tapi keluar itu jadi ST waduh pusing padahal undang-undangnya insinyur ya bukan sarsena teknik gitu jadi insinyur nanti ada di register jadi semua harus punya sertifikat ya SKA sertifikat keahlian ya harus harus ya nah masalah SIBB itu lokalitas setiap daerah akan mengeluarkan jadi tidak bisa kemana-mana gitu namun untuk saat ini ini mohonlah banyak baru yang melaksananya di Jakarta jadi dan untuk yang internasional kalau masuk sini kan gak bisa ada izin nah itu harus pakai nama mungkin nama adik-adik nanti dipinjam sama orang Singapura kenapa dia tidak punya ini kok tidak punya apa SKA dia punya tapi SBB tidak punya ini izin praktek kalau dokter itu izin praktek ya kalau SIP surat izin memudi bukan surat izin nikah surat izin memudi nah itu kalau dadaik nanti SIBB itu diatur oleh daunjang jasa kondisi ini semua itu harus ada sertifikatnya ya untuk menunjukkan satu keahlian ya semuanya jadi nanti kerja di kontraktor kontraktor yang punya sertifikat kontraktor tipe apa yang di dalam juga harus sama jangan lecek-ecek ya kontraktornya kelas A disininya di dalemnya SKA nya cuma ahli muda kan melujuk untuk bangun 15 lati waduh muda ya jadi walaupun itu banyak pencambutan tapi itu kan ada kesengajaan hati-hati tak boleh nah ini contoh-contoh saja nah ini sudah kalian dengar ceritanya ini bangunan kayak kutil ini bangunan kutil ini 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 kamu gak salah ini di tanah abang ini ini arsitek ini pandang tangan saja ini semuanya naus pokoknya pandang tangan saja 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 dapet honor gitu kan gak tahu yang yang bikin salah gitu ini cuma di dinampol ini dinampol eh tadinya ini kan untuk toilet ternyata sebelum untuk jadi toilet untuk logistik dulu tubuh semen yang beganya beda ya sudah runtuh syukurlah ada yang kejatuhan ya kalau kalau gak ada yang kejatuhan gak booming gak asik gitu kan kalau dengan adanya ini ade-ade bisa laku kalau gak ada wah yang laku bukun ya kenapa kok bisa ya kok kuat ya hitungannya itu gak masuk loh hitungannya ya nah ini ada di luar negeri ya di Singapura ya Ruto kemudian nightclub ya yang kemarin ada kebetulan ini klinik ini satu lantai gara-gara jenset mati lima orang setuk-tuk kuat ini yang salah pak pengelolaannya pemakai jadi ade-ade kalau jadi kontraktor tidak kenal ya atau perencana gak kenal karena gak itu perencanaan nah disini yang salah pak yang SLF sudah benar tapi waktu itu pastikan bahwa si jenset ini tidak ada di luar ruang ya kalau di luar ruang gimana juga kebetulan ini kebetulan ini saya dengan pak Akbar kebetulan kemarin itu yang kebakaran teman gimana ya pas guru ya pas guru ya pas guru itu itu juga emik itu kebakaran dia nanti 16 ya 16 itu mulai dari perencanaan dan sebagainya itu sebenarnya kurang pas ya disitu karena kalau 2005 itu sebenarnya sudah ada pengajaran yang SLF hidup nah jadi kejadian apa kebakaran di 16 tidak bisa disempa ya karena yang orang ME nya sudah pulang kan gak lucu ya kan ya ade-ade bisa usil loh sebenarnya kalau sekarang ini usil saya anjurkan kalau datang nanti ke apa CP datang kemana datang kemana Citralen buka itu apa exit kalau ada ditulis itu apa kunci ada di satpam kan itu lapor enggak itu masa kebakaran dan selanjutnya nyari itu dulu satpam dulu kan gak mungkin itu itu masalah kemampatan itu itu bisa kena itu kalau misalnya jadi pengelola bangunan bisa kena itu tujuannya mulia ya ya orang tidak dari bawah harus ke atas tapi berarti ada kesalahan di situ mestinya kalau dari dalam harus dari dalam gedung dia harus masuk ke sana gak bisa dibuka dari dalam gak bisa itu itu kalau bisa buka tutup ke gini ya udah salah di dalam perencanaan ya ah DNA nya sama mungkin dia bisa kena nah ternyata setelah di kita lihat siapa sih tangan di situ itu dari mana FKM ya FKM kosmopolitan di situ jadi kesimpulannya itu Tuhan marah di situ itu bisa Tuhan marah ini itu itu gak susah karena katuknya ternyata baru lupa orangnya setelah buka katuk airnya baru pilih naik ke atas terus ada induksi hati-hati itu sudah selesai malam itu pagi pagi bisa nyalakan lagi ya jadi jangan heran kalau misalnya ini kalau orang-orang MP2 kali atau ahli yang kepakaran itu ada kadang ada meninggal satu orang hal-hal dipertanyakan itu meninggalnya di sebelah mana itu kan jangan-jangan meninggalnya di tempat toko emas kan gak ketahuan itu kan nah jadi bisa masuk itu kan jadi banyak nih jadi ini cerita-cerita ini ya kita harapkan bisa menjadi satu bahan yang pemikiran riadadeh yang menunjuk ini apa sih terhadap kesimpinannya masalah keselamannya penting ya dan juga kita lihat bangunan ini sekarang itu sudah sebenarnya merusak ya makanya keluar saat ini adalah peraturan menteri beratau menurut terkait dengan pengelolaan air hujan pada penggunaan hidung dan persilnya jadi nanti adik-adik berhitung jadi misalnya kasai dihitung data dari GMTG dihitung selama 10 tahun nanti ada prosentil 95 itulah beban yang kelola jadi kalau misalnya bangunan belum luasnya segini makanya harus dikelola itu segini entah itu nanti masuk ke dalam tanah atau mungkin dipakai sebagai apa greywater dan sebagainya ya itu kenapa? sekarang paling mudah budget ini sebenarnya akibat si tanah itu tidak bisa menyerah kalau secara logika secara hidrologi sungai yang terselepan disini sudah pakai beton keton semua air disitu siapanya nyedut coba gravitasi saja yang ke tengahnya lengkung disitu gak bisa nah kalau ada sungai yang mengalir disini nah kan ada yang minus disitu tersebut lah disitu air masuk sementara sekarang tidak kalau ditarik terus di dalam yang di atas gak mau turun-turun itu ya kan nah itu kondisinya seperti itu maka hati-hati kalau ada punya mobil gini mungkin dia juga bisa jadi yang dia tidak bisa melasukkan air seharga segini juga hati-hati jadi sebenarnya adjustment area dari zaman buba sampai sekarang itu sama sama cuma sekarang bagaimana tidak mengolak adjustment area itu agar tetap apa hidrologinya terjamin ya sesuai dengan alaminya siklus alami nah ini ring on fire ya jadi karena bentuknya cincin ya disini ya nah ini Indonesia ini negara kepulauan karena masuk ring on fire juga juga bencana jadi kita nikmati bindakan tunggal liga untuk semuanya kita negara ini bener-bener ayat ya tunggal liga semua ini contoh-contoh bangunan yang meruntuh akibat gumpa ya 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 jadi ini ada yang dari di Papua ada yang di Padang ada di Asik Asik ya 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 ini banyak kejadian ada yang akibat short story ya disini tangannya jadi lembek ya disini terjadi nah ini ada yang ber-IMP tadi saya cerita SLF belum tentu kita kasih kalau tidak ada bukti bahwa enggak enggak disini bisa dibuktikan enggak gitu jangan sampai kejadian dulu nah ketahuan gitu kan kan enggak enak gitu kan oh dulu yang mengerjain si ini yang malu malu itu wah ini kakak kelas dulu yang mau seksa yang bikin nih dari strukturnya jadi kita ketik dan nah kita lihat nih apukanya tidak selesai semua banyak loh penggunaan besar loh saya percaya ya saya percaya cuma karena saya tidak bisa lihat waktu penggunaannya Taman Anggret tapi kalau yang waktu itu saya waktu penguasiswa itu KKL di Apartment Sleepy ya disana berdoa sejalah gitu loh kalau setelah saya melihat aturan-aturan ini standar ya kita berdoa sejalah lebih baik sementara yang dibawa sejalah susah susah begitulah saya kok batu-batanya walaupun nanti di klester itu sudah lopak itu berarti kan sudah apa perakatannya sudah tidak benar terus bingkainya belum tentu ada angkurnya jadi kalau udah digoyang-goyang sudah kayak di apa bermain aja disitu disitu tinggal nanti tinggal di bawah tinggal di bawah saya nunggu durian roto kan nah itu ini sampah bakaran ini tidak masalah sanitasi juga hati-hati di dalam proses pemanfaatan kalau tidak dibelihara atau dirawat juga jadi ada risiko alisipil nanti lihatlah dunia nyata mau jadi kontrakor perencana, pengawas atau mungkin bisa jadi pengelola bangunan yang namanya keselamatan hanya ada angka 0 dan 1 iya atau tidak tidak boleh setengah senah hidup tidak setengah setahun jadi kira-kira demikian jadi begitu ada kebocoran kalau kita tadi pakai apa pakai thermal kamera thermal kita akan tahu tarinya harusnya kemana terus misalnya ada kondensasi misalnya kita ketahuan nih kalau ini kan cuma ke wadah lubang tapi kita juga pernah tahu misalnya ini apa nih wah ini wah hebat nih bagus nih ini ya mohon maaf ini 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 bisa kejadian ya kalau modelnya ini langit-langitnya split seperti ini kadang wah arsiteknya itu ini bagus cara meliharanya gimana tadi udah cerita karena untuk lift penumpangnya ya kalau di sering kalau itu TC ya powertrain kalau di itu orang-orang naik H5 ya biasanya karena mereknya H5 mungkin ya bukan halilintar ya mungkin merek lain mungkin kalau yang agak lembut mungkin otis ya kalau sudah jadi nah itu ini yang perutnya begitu itu kena pojok ya ini kayak netes gitu kan kalau misalnya ini kalau kebakaran mungkin bisa pecah nih tapi yang disiram diatas ya nah ini kemarin yang kosburu itu ada yang bagus itu seperti beli hotel emang Bali Beach itu kan kurulat kunyanya siapa? Pahyono ya dari 16 sampai 20 habis habis hanya satu ruangnya dia tidak habis itu tidak perlu apa dibicarakan secara safe engineering tidak perlu kita tidak tahu ada banyak sudah di luar malam itu ya di Bali Beach waktu kamar yang makan juga sama bangunan setelah makan semua tapi itu retrofitting nah hal-hal itu nanti bisa adik-adik apa jadi ahli retrofitting struktur retrofitting jadi untuk memperkuat misalnya setelah bangunan itu ada kejadian bencana bagaimana itu misalnya tadi wah salah ini yang miring terus gimana caranya wah tapi kembali lagi mengobati itu lebih mahal ya obatnya itu mahal misalnya harus kok itu harus pakai serat karbon wah mahal itu berapa persen itu terus tidak sesuai tadi gembanya akhirnya dipotong ini itu nilainya sekitar 30% dari nilai bangunan ya kalau bangunan itu ya kalau bangunan itu apa sebagai landmark apa-apa tapi kalau tidak jadi landmark sudah umur lebih dari 30 tahun mendingan diruntukkan saja kita bangun baru oh tanah kan di mahal ya di situ ya maikkan lagi kalau peruntukannya sesuai kalau tidak sesuai ya jangan jangan pernah berangkat tangan nah ini ini banyak bangunan sudah ada IMP nya ternyata tidak pas ya sekarang kita universal design jadi adik-adik juga harus mempertimbangkan itu ya dalam design kenapa yang namanya aksesibilitasnya tidak hanya untuk disabled person tapi kapan selesai kita menjadi temporally disabled baru main apa sepak bola terus kelilipan makanya kelap semua pelekan itu kan wah itu udah disabled person itu pakai lift harus dengar kalau tidak kalau tidak bisa itu kan itu harus seperti ini untuk bangunan umum ya kemudian ini sudah bagus ini tapi disini ada jebakan Batman ya sudah sudah gelap di jebak lagi waduh jadi coba nih jalan ini panjang Tamanu Sudirman wah itu ada cukup bagus sekali kalau ini kan ada guiding block yang lurus ya kalau lurus ada garis-garis putus-putus itu jadi jalannya lurus ya itu nanti ada belokan itu harus ada titik-titik nah orang ini tahu titik-titik seperti saya harus berhenti saya mau belokan sama kiri atau lurus tinggal lihat nanti bukan lihat ya dirasakan ya karena memang gak bisa lihat ya rasakan guiding blocknya itu lurus yang lurus ada yang belok ada ternyata adik-adik itu kita temukan bagus lurus ngabrak tiang belok kiri ngabrak pager wah itu lho saya pusingin ini aksesoris atau apa gitu ini sih berapa bagus itu kan DKI itu tapi begitu ada di satu hotel atau kantor itu saya lihat wah ini ternyata mungkin yang bikin tukul mungkin ya kontraktornya ya wah coba kan benda-benda coba kan batman ya terus juga hati-hati kalau misalnya ada ini tangga atau misalnya tadi itu bisa ditutup jatuh makanya harus dikasih stepping loss kasih berbeda warna tulis kalau tidak mungkin karena tadi kita sepakat merubah itu mahal orangnya tulis disitu awas hati-hati melangkah lantai tidak rata gitu jadi ini kan kebetulan sama nih sama gak ini mungkin masih kalau jumlahnya sedikit tapi kalau ini panjang ya 15 15 15 terus tiba-tiba 16 wah satu harusnya dia sudah keren gitu kan lost gitu kan kalau enggak disini 15 15 tiba-tiba 12 harusnya lost tiba-tiba ada hamba tak ceduk loncat juga gitu hati-hati kalau di luar lebih uh gurih itu untuk itu untuk aduan itu ya jangan ngadukan dulu ya kalau misalnya kasih tau aturannya bisa tuh ya bisa diadukan itu hati-hati nah kesimpulan terakhir disini awalnya tentu bangunan harus sesuai dengan dipastikan bahwa ini jadi kalau misalnya nanti adik-adik itu mau mendesain sendiri harus ada ini ya ya harus sesuai dulu ya kalau tidak sesuai jangan jangan berangan-angan ya boleh membuat tapi nanti ditempel di ruang tamu atau ruang tidur saja nah harus harus ada karya ya disini harus bisa dibangun kemudian disini pembangunan ini mulai dari tidak ada sampai tidak ada dan disini ada pengendalinya ini IMP dan SLF ya bukan nyari duit bukan ini 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 SLF kalau jadi TAPK adik-adik dibayar dari retribusi juga gitu halal tidak aneh-aneh kemudian adanya rekan fungsi jadi adik-adik kalau sekarang misalnya mau beli mau orang mau beli apartemen atau itu jangan pernah mau kalau belum ada SLF ini kejadian sudah beberapa tenant asing khususnya asing dia lawyernya datang ke Kementerian menanya hak penyewa itu apa saja kita lihat SLF itu bagaimana jadi mereka itu TAPK kenapa bebolehnya asuransi dan juga mereka enggak mau dong hidup tidak nyaman ya jadi siapa nanti bertahun-tahun misalnya listrik mati atau apa dan sebagainya itu masuk di dalam kontrak sewanya-wanya mereka SLF jadi nanti kalau beli bangunan PTN tidak goyong RNS sekarang kan sudah rumah susah senonjor rumah sangat-sangat udah lah pokoknya RNS gitu kan kalau kalau dengan SLF aman ya sekecil apapun maksudnya disini sekecil secara standar ya itu bisa berkunci secara dengan peraturan yang berlaku jadi 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 jangan pernah mau kok icap kogul apa namanya akar kredi biasanya itu suka yang namanya itu apa developernya itu udah ini ini lorong-lorong ayuh akar kredi dan ini debiturnya si pang itu dibolongi lu cuci kok terus nanti si orang yang pembelinya bilang sudah jadi biar cepat ini bangunan itu tidak boleh ya kita pernah mengatakan itu kan ada program namanya apa seribu rusun seribu rumah kita mengatakan tidak boleh ada akad jual beli kalau untuk db nya bisa tapi untuk kredi itu kan dari kawunan sudah ada dulu haram sudah haram gak boleh kenapa belum tes komo ya belum ketahuan begitu nanti dipakai toilet akhirnya meluncur ke bawah itu itu gak boleh harus ada tes komisioning dan diterbitkan SLR nah kegagalan konstruksi ini bisa terjadi di masa konstruksi dan pemanfaatan itu kegagalan bangunan bisa jadi kegagalan bangunan akibat kegagalan di dalam proses perencanaan yang tidak bisa terjadi itu ya nah pada manfaat bisa juga melihat pengelolaan jadi karena konstruksi bangunan grup dapat dari masa konstruksi dan perwakatan mereka dibutuhkan penyediaan provinsi bedanya dan kepatuhan pengguna untuk pemanfaatan bangunan sesuai dalam fungsinya ya jadi terakhir itu ini dan ee adik-adik sekalian kebetulan disini masih panjang masih masih bukan masih banyak masih luas sekarang kalau dihitung ya kita berhitung bahwa sekarang berapa sih yang ahli di bidang sivil engineering arsitektur ME ya itu sebenarnya kurang gitu jadi ini pada lari kemana saya juga tidak tahu gitu mungkin larinya ke Jakarta luar lebih tapi kita itu perlu ya di daerah seringkali pak untuk ke Jakarta ini harus ada ini apakah kita susah cari ini ya mari kita bangun daerah itu kan ceritanya pesan-pesan sponsor ya kira-kira demikian kurang lebihnya ee kami mohon maaf mungkin nanti kalau ada masukan atau pertanyaan dipersilahkan terima kasih kita akan mulai sesi tanya jawab untuk itu kami mengundang bapak-bapak perwakilan dari Direktorat Cikta Karya Kementerian Kerja Umum dan Perumahan Rakyat untuk naik atas podium beserta Ibu Eli selaku moderator kami berselamat saya langsung mulai aja buka silahkan kalau ada yang mau bertanya bertanya terkait dengan diri dengan regulasi oke silahkan William terima kasih terima kasih saya William saya mau bertanya untuk pertanyaan pertama untuk peluang tadi permasalah peluang itu apakah itu memang hanya peluang jadi auditor mungkin jadi auditor itu apakah di pemerintah itu sudah ada jadi kita harus menunjukkan semua pemerintah atau itu bisa jelaskan kalau yang swasta apakah sudah ada yang yang sudah ada berdiri yang auditor itu terus yang kedua yang kedua itu soal oke ini kesannya pihak dari ya tim auditor itu ya orang-orang yang ngecek itu mungkin sedikit ditabuti oleh pihak-pihak kontraktor ya yang yang mungkin kerjanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya direncanakan kalau mau saya tanya kalau mau yang saya mau tanyakan itu apakah 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 mungkin seorang kontraktor itu om ini deh apa sih faktor yang menyebabkan seorang kontraktor itu seorang kontraktor itu bisa didapatkan salahnya itu ada salah-salahnya apakah itu soal hanya mencari faktor untuk nyari rambat lebih besar atau ada faktor yang lain yang lain dan apakah mungkin seorang kontraktor itu tetap ikut dengan rencana yang ada dan mendapatkan laba juga itu ya pada intinya seperti ini jadi seperti pengaji teknis ya itu ada yang namanya himpunan himpunan ahli pengaji teknis bangunan pemeliharaan perawatan bangunan hub B ya jadi disini nanti setelah apa mendapatkan SKA lah misalnya disini nanti akan ikut sesuai dengan ahliahnya dia mau kemana nih ya SKA nya mungkin sipil ya tapi dia akan memperdalap masalah building forensik nanti arahnya ke pembelian perawatan nanti adalah pengajian teknis nah ini dilakukan sebenarnya kalau untuk bangunan tertentu itu oleh bisa orang perseorangan ya bisa perusahaan kalau perusahaan tentunya perusahaan ini sudah mendapatkan sertifikat juga sebagai perusahaan pengaji teknis nah di dalamnya apa untuk tenaga ahlinya adalah memiliki sertifikat pengaji teknis jadi itu bisa melewati perusahaan bekerja di perusahaan bisa orang perseorangan misalnya nanti adek-adek jadi ahli struktur pengaji teknis struktur ya sudah berarti nanti akan bisa di hire misalnya lah disini pengelola bangunan itu tidak dia hanya memiliki pengelola bangunan tapi dia tidak punya sertifikat itu ya pengelola itu tidak memiliki sertifikat pengaji teknis ya nanti hasil-hasil log booknya itu nanti disampaikan kepada yang memiliki sertifikat pengaji teknis nanti dia akan cek sudah sesuai dokumennya kemudian dia akan sign bahwa bangunan ini masih like strukturnya sudah gitu kemudian nanti arsitektur pakai orang lain lagi bisa atau mungkin satu perusahaan ya sudah berarti satu gedung itu akan dilakukan oleh satu perusahaan itu ini bisa pakai orang tersorangan nah nanti pemilik bangunan gedung itu rekomendasi-rekomendasi itu bersama mungkin SLF terakhir kemudian ada atau pernyataan disini bahwa tidak ada perubahan ya tentunya disini kan ada assignment bahwa dinyatakan oleh pengaji teknis bahwa tidak ada perubahan di dalam kemanfaatan nanti itu ditukar dengan SLF yang kesekian kalau bangunan baru itu si ini apa pengawas itu tentunya harus memiliki itu memang saat ini pengawas itu belum atau hampir dapat ikatan belum punya untuk sertifikat itu dan SNI itu memang baru kalau tidak salah tahun 2014 jadi sudah masuk SKKNI itu sudah ada jadi memang disitu memang syarat ahli ya yang benar-benar ahli itu adalah nanti kembali lagi ke daerah ya jadi untuk karena daerah kan untuk bangunan berapa lantai tentu beda-beda ya SKN-nya beda-beda nah itu kalau secara internasional yang namanya ahli 15 tahun kalau yang fresh berarti yang bisa itu apa pasti ada ini ada clip-nya ya jadi kenapa 15 tahun nah kalau sudah 15 tahun itu tahu kayak tadi misalnya kita datang jalan ke sini misalnya lah begitu jalan kita udah masuk langsung wah ini kerajaan tikus nih itu kan bangunan itu terus terang aja itu tikus itu itu untuk kerajaan disitu akan ketahuan wah ini bangunan terpelihara atau tidak akan tikus kan lewat ya ada bau kecingnya dan sebagainya nah itu sudah tahu dengan pengalaman bisa tahu oh kalau seperti ini biasanya yang sebelah sana ada sesuatu tapi kalau tidak wah itu tebak-tebakan gitu nah itulah yang namanya ahli itu seperti itu jadi sudah tahu tep-tep-tep gitu jadi itu ada innya jadi kalau tidak salah itu kebetulan raturan menterinya yang mengatur itu memang belum turun ya jadi untuk yang namanya kelaikan fungsi bangunan gedung jadi nanti itu ada persyaratannya berapa pengalaman kerjanya di bidang itu tapi tidak perlu takut ya ini masih longgar ya se-Indonesia kalau tidak salah baru 200 orang sampai saat ini ya kalau kalau belum bertambah lagi itu itu data tahun berapa? 2012 itu masih segitu kira-kira demikian terus kemudian masalah kontraktor melakukan kesalahan nah ini ini sebenarnya kalau kontraktor-kontraktor kita ada di asing ya sebenarnya bisa-bisa juga gitu ya misalnya dia dengan Jepang ya itu bener-bener dipaksa bener ya tadi kalau meleset sedikit mereka hitungannya sudah pakai laser kan lurus ini lewat bongkar karena kalau tidak dipongkar ya akan pernah di diperbaiki ya itu kan seperti itu tapi kontraktor kita nah ini SBU apa untuk apa rate-nya sebenarnya adik-adik nanti perhitungannya sesuai aturan PU fresh graduate itu lebih dari 15 juta sebulan berarti jangan mau ya digaji besok fresh graduate cuma 2,5 juta jangan itu merusak pasar kenapa kita kejanjian kalau di pemerintah kita sudah pakai rate-nya bagus gitu kan tapi ternyata kata-kata Pulau Intan tidak bisa masuk karena dia rate-nya pakai rate masional sementara di luar itu misalnya lah itu pakai yang 2,5 juta dia nawarinya sementara yang ini pakai 16 juta yang ini pakai 2,5 juta kali berapa orang ya terus kontraktor itu tidak pernah menghitung risiko dan asuransi ya risiko misalnya paling mudah di dalam pekerjaan itu wah ini meleset nih ya kita di pemerintah tahu begitu ya ini kita tahu minta ganti kalau kalau nawarnya uang itu udah sampai 20-40% ya tinggal proyeknya tinggal nilai 60% sekali dia ganti begitu dua kali dia kontraktornya sakit gigi kenapa tentang bayar pakai apa gantinya tapi kalau yang dia udah ada risiko itu mau ganti kita kan masalah tadi masalah pilot dan mengurangi laba kalau yang tadi bisa pilot kalau ini mengurangi laba saja jadi ada overheadnya terus dia pengawas peran pengawas itu penting peran pengawas itu penting jadi kalau kami di sini sebagai pembina penyelenggara bangunan dulu kita melihat mana sih bangunan yang sudah ideal sekali ya terus terang berapa persen ya agak susah gitu ya pak walaupun bangunan sepastapun mungkin kalau yang di internasional mungkin bisa lah katakanlah tapi pasti ada celah bukan kita mencari celahnya ya tapi itu kan ada standarnya jadi mereka bisa kita ketahuan itu jadi ada kesalahan itu disini 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 ya disini kita lihat kita ketahuan lah ya kayak tadi ini apa sih lubangnya nah akibat akibat bermain permainan arsitektur tapi yang namanya perubahan yang namanya MP itu kan juga mahal harus di stok dulu itu nya apa untuk sprinkler ya berapa hari otomatis kalau ada apa-apa kebetulan disitu tidak ada talofnya untuk perlantai jadi lucu gitu nah ini jadi hal-hal itu sebenarnya bukan mencari-cari tapi tentunya di dalam perencanaan meskipun itu sudah cukup matang sehingga itu menjadi bahan dasar menjadi pelaksanaan dan hasil itulah sebagai bahan di dalam nanti pemeriksaan jangan sampai di dalam pemeriksaan pemeriksaan ini harus berada IMB kalau IMBA jangan pemeriksaannya yang B nggak bener itu ya itu nanti bisa tarung gitu bisa bisa pedang-pedangan gitu jadi harus sesuai makanya dari istilahnya dari sisi pemerintah maupun profesional ilmunya sama ya ilmunya sama jadi jangan sampai terjadi apa istilahnya buaya melawan kadal oleh Tuhan nah sama ilmunya jadi bapak adik-adik nanti jadi apa misalnya membangun ini kan memeriksa ini kan ilmunya kami kan baru sama kan gimana kita bisa mengecek kalau ilmunya tidak sama harus sama gitu harus punya paham yang sama definisi yang sama nah itu kira-kira terima kasih terima kasih jadi tadi untuk ruang pekerjaannya masih bisa di pemerintah bisa di swasta perorangan juga bisa ya oke terus kemudian tadi untuk kontraktor kemungkinan kurang jeli kali ya pak waktu dalam menghitung memasukkan biaya itu sehingga tidak memperhitungkan resiko yang ada ya jadinya bisa melakukan kesalahan-kesalahan oke berikutnya ini proses panjang IMB itu tadi saya sampaikan bahwa IMB awalnya sebenarnya perencanaan di dalam perencanaan itu tentunya harus ada data-data yang matang ya data-data itu ada bagaimana data itu maaf bagaimana perencanaan itu bagus mana kala data-data itu tidak ada ya misalnya nanti ini bangunan ini untuk berapa orang ya isinya apa saja tentu akan berpengaruh pada struktur ya kemampuan struktur nah muncullah perhitungan dari struktur itu ya sesuai dengan bangunan yang digunakan nah itu adalah menjadi dokumen kelengkapan selain dokumen umum ya hak atas tanah kemudian KTP ya yang penting itu KTP sertifikat tanah ya itu wajib yang lainnya adalah untuk mendukung dokumen teknis untuk mendukung dokumen teknis ya keterangan rencana kota mungkin ada amdal atau kemudian mungkin ada rekomendasi-rekomendasi yang lain sesuai dengan peraturan yang ada di daerah itu nah itu semua dijadikan satu kemudian disampaikan kepada eh disintisasi yang membidangi nah kebetulan ini ada aturan ini di Indonesia itu Kementerian Dalam sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri ada yang namanya satu pintu ya bukan satu pintu banyak jendela ya Pak ya Pak Dede satu pintu banyak meja bukan bukan itu jadi maksudnya semuanya ada disitu tapi yang lebih parahnya lagi DKI itu berapa kalau tidak berapa ribu ada ini nya untuk diatas seribu kalau gak salah untuk perizinan itu kan tidak lucu satu satu atau PTSP istilahnya untuk perizinan satu pelayanan terpadu satu pintu begitu masuk ke sana mau izin HO ambil dan sebagainya dan sebagainya semua itu ada disana semua tapi apakah orangnya mampu disana nah ini jadi izin itu untuk DKI itu untuk bangunan dibawah sampai delapan lantai itu ada di wali kota ya tapi kalau diatas delapan lantai ada di B2B jadi baru ya tapi kalau di daerah itu tidak di provinsi tapi di kabupaten kota di PTSP nya ya itu untuk proses IMB nah lamanya berapa hari kalau sesuai dengan peraturan permendaki itu adalah 4 hari kerja eh mah 14 hari kerja 14 hari kerja tapi ini juga bikin pusing adik-adik apakah mungkin untuk bangunan diatas 15 lantai itu bisa selesai dalam 14 hari ya sebulan itu DKI itu udah banyak ribuan bangunan dikeluarkan IMB nya pasti akan susah gitu ya jadi proses itu teori sesuai dengan Permendagri nomor 32 tahun 2010 itu 14 hari kerja ini adalah pelayanan prima ya pelayanan prima itu 14 hari kerja ini sesuai dengan eh peraturan Menteri PU terkait IMB itu untuk prosesnya maksimum 60 hari ya maksimum 60 hari tapi kalau sudah disetujui oleh tim di bangunan gedung ya untuk bangunan tertentu dalam 30 hari supaya sudah bayar mestinya sudah bisa dikeluarkan nah inilah yang akan disetandarkan eh antara daerah satu dengan daerah lain karena apa di DKI ada yang dikenal namanya IP izin prinsip prinsipnya izin nah apa itu IP prosesnya adalah kalau sudah ada IMP masuk itu sebenarnya hanya untuk proses pembersihan lokasi dan fondasi itu saja naik atas belum boleh jadi barang masuk keluar IP sesuai nanti di TPAK oke keluar IP masuklah nanti eh data dari mungkin dari test load ya itu nanti kita mulai dengan eh masuk TPKB ya TPKB setelah struktur oke baru masuk ke TPIB instalasi ya ya jadi ini mungkin ya informasi ada salah satu eh perguruan tinggi di Jakarta untuk tugas akhirnya itu mahasiswa itu ujinya itu seperti uji IMP jadi sudah seperti yang kondisi di lapangan ya jadi sudah benar-benar penerapannya bisa kan kalau sudah bisa di anda sudah bisa menghitung itu ya sudah berarti lulus ya berarti ilmunya itu sudah bisa dipakai di lapangan itu ada seperti itu nah ini jadi disitu nanti akan dicek ya diverifikasi di dalam proses IMP nanti baru bisa dikeluarkan IMP nya setelah ada tadi TPAK TPKB TPIB tapi kalau disitu bangunannya ini rehabnya adalah bangunan Cakaruda ya misalnya ada di sana di mana di kota tua ya di kota lama itu nanti harus ada rekomendasi dari untuk Cakar budaya harus ada jadi jangan mau menghitung kalau belum ada itu jadi itu nanti kalau misalnya dapat kontrak misalnya adik-adik besok jadi ini wah ini untuk dapat rekomendasi ini urusan saya atau urusan pemilik gitu nah ini masalah kejelian ya kayak tadi itu kejadian saya pernah ini sebenarnya bisa diuruk dalam waktu 2-3 hari saya kasih waktu seminggu soalnya ini adalah tinggal hati hatinya si kontraktor aku bilang kenapa saya begitu jalan-jalan ya kembali lagi ini ulian berhadiat juga kan jalan-jalan bukan cari celang jalan-jalan saya dengar mandor itu seber cerita wah ini kok tanahnya gak datang-datang saya mikir kok gak datang emang dulu waktu nawar itu pakai apa gitu kan mestinya dia sudah harus tahu iya harus tanahnya ngambil dimana ternyata memang ada kontraktor-kontraktor itu yang suka muterin uang sudah dapat ini diputerin dulu jadi tidak sampai begitu sampai sampai hari hanya yang harusnya sudah bisa diuruk ternyata mungkin atau sudah terpasang dolarnya sudah naik dia tidak bisa beli barang itu nah itu itu terjadi tidak hanya di proyek pemerintah tapi juga swasta pasti ada pasti nah kalau swasta itu apa itu kejadian ini diselesaikan secara adat ada beberapa bangunan misalnya lah disini bangunan apartemen sebagian apartemennya itu dimiliki oleh kontraktor kenapa pemiliknya tidak punya uang untuk membayar si kontraktor itu maka sebagian towernya adalah pemiliknya si kontraktor gitu diusaha nanti akan diambil oleh kontraktor nah ini jadi pada Indonesia nanti tadi IMB adalah 14 hari ada beberapa daerah karena itu lama misalnya Palembang ada yang namanya konsultasi teknis konsultasi teknis itu ada di luar proses IMB jadi ada konsultasi dulu begitu selesai udah oke gak ada masalah baru silahkan dokumen ini diajukan untuk IMB cuma nanti di proses itu verifikasi secara administrasi udah selesai 14 hari kerja tapi ada juga yang proses terus baru di dalam pengajuan terus proses itu agak lama disitu nanti tidak sesuai ininya balik lagi gitu jadi kalau di Palembang kota Palembang itu tidak ada konsultasi teknis jadi setiap daerah itu lain-lain tergantung perdanya bagaimana mengaturnya dan jeli-jelinya sih tentunya disini pimpinan daerahnya jadi tentunya kita pusat sebagai pembina itu mencoba menstandarkan karena apa? yang kasian itu nanti masyarakat yang ini datangnya harus kemana yang ini harus datangnya kemana itu kejadian juga kita cuma masalah surat yang ini ada yang namanya Dinas PU Dinas Sipta Karya Dinas Tata Kota kirinya kalau waktu Pak tidak sampai-sampai kebawah kecara kebawah juga kemana jangan tahu gitu ya jadi kira-kira demikian terima kasih mungkin pertanyaannya saya nggak bisa nambah lagi karena waktunya udah lewat jam makan siang tapi terima kasih banyak karena ini sudah banyak memberikan gambaran dan langsung an buat kami oh ya terakhir kalau boleh saya nanya Pak kalau mau dapat apa mengenai peraturan melakukan regulasi itu kira-kira ini bisa dapat dari mana online kah atau ada di KPU yang pesan-pesan baik jadi kita tentunya setiap aturan harus dikeluarkan karena dibiayai melalui pajak jadi gratis kalau download kalau copy terus ada bukunya itu kan edisinya terbatas itu kan kalau pas lagi sosialisasi tentunya gratis itu kan tapi kalau tidak nah ini biasanya kita kasihkan gitu ya jadi jadi itu sudah sudah kita itu ya tergantung nanti yang cetaknya kalau by web kita ada selalu ada itu itu mau kopipun ini nanti kita sebenarnya juga kita sudah siap ada beberapa aturan mau diambil ini mungkin sekitar perlu 100 megalah itu itu mungkin berapa lemari buku itu ya mau diambil semua gratis ya mungkin disini untuk adik-adik yang ini dibayar dari pajak dari orang tua kalian pikiran demikian ya jadi gratis ini silahkan ambil karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat jadi kalau untuk di provinsi kita punya yang namanya PID 2B pusat informasi permukiman dan bangunan jadi disanalah nanti kalau kita di provinsi jadi segala informasi kecipta karyaan ada disana itu bisa minta disana atau mungkin bisa pakai membuka webnya saya pikirkan gratis oke terima kasih pak terakhir saya simpulkan jadi buat kalian pelajari baik-baik juga regulasinya ya karena ini terkait juga sebagai tanggung jawab kalian ya pada suatu saat nanti sebagai pengembang kontraktor ya rencana karena untuk keselamatan ya dari pembedahan pembedahan itu sendiri sekian waktu ini saya kembalikan ke MC terima kasih terima kasih kepada bapak-bapak dari cinta karya yang dapat kembali ke tempat duduk berserta dengan moderator saya saya ceritakan jawab untuk presentasi keduanya telah selesai oleh karenanya kami mengundang bapak darma salah satu perwakilan dari dosen dengan cinta keduanya untuk memberikan plakat kepada presentasi kedua kami yaitu kepada Bapak Budi Prastono kepada bapak darma dan kepada Bapak Budi saya persiakan untuk kembali maju ke depan kita masuk acara selanjutnya yaitu presentasi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Ibu Santika sebagai perwakilan dari PT Modern Panel waktu dan tempat kami persilahkan Sebelumnya perkenalkan nama saya Santika disini saya mewakili dari tim Mpanel untuk memperkenalkan produk dari Mpanel Sebelumnya saya perlu informasikan kami dari PT Modern Panel Indonesia merupakan salah satu unit bisnis atau anak perusahaan dari PT Modern Land Realty TBT PT Modern Land sendiri bergerak dalam bidang developer dan kami merupakan salah satu unit bisnis yang bergerak dalam bidang manufacturing Mpanel itu sendiri merupakan material pengganti bahan bangunan konvensional yang terbuat dari EPS Expanded Polystyrene atau sejenis Sterofoam bedanya dengan polystyrene atau Sterofoam seperti biasa kalau kami itu memiliki berat jenis atau kepadatan atau density 15 kg per m3 kalau Sterofoam-sterofoam yang biasanya untuk packaging untuk kardus TV atau elektronik lainnya itu dia mempunyai kepadatan kira-kira 10-12 kg per m3 terus kita juga memiliki kuat tepuk itu 125 kPa dan yang terakhir yang paling istimewa dari Sterofoam punya Mpanel itu adalah dia tahan terhadap api tahan terhadap api ini bukan berarti kalau dibakar dia tidak terbakar atau tidak meleleh dibakar tetap meleleh tapi api tidak menjalan jadi kalau misalkan disini boleh menyalakan api mungkin itu ada sampel kita kalau ada yang bawa korek boleh dibakar boleh dicoba disurut dengan api api tidak akan menjalan kalau Sterofoam biasa api akan menjalan dan api itu mati apabila Sterofoam itu sudah habis boleh dicoba kalau memang ada yang membawa mungkin boleh kalau memang mau dicoba kemudian saya lanjutkan IPS ini dilapisi dengan dua kawat wire mesh kawat wire mesh sendiri itu berbeda dengan kawat wire mesh yang ada di pasaran yang kita gunakan kawat wire mesh yang tergalap api secara hot deep hot deep galvanis ini artinya jadi permukaan galvanisnya itu masuk ke dalam pembuatan wire mesh itu tidak hanya dicat di bagian luar saja atau yang biasa chrome begitu kalau chrome itu kan dia biasanya dicat di bagian luar kalau ini kita masuk di saat pembuatannya jadi tidak akan terjadi karat diameter yang kita gunakan untuk jaring-jaringnya kita gunakan 2,5mm dan untuk di bagian konektor konektor yang menghubungkan 2, wire mesh kanan dan wire mesh kiri kita menggunakan diameter 3mm untuk kuatarnya sendiri kita bisa sampai 600mpa berbeda dengan besi konvensional itu kalau yang polos 240mpa sedangkan yang kulir 400mpa kalau kita bisa sampai 600mpa jadi walau kecil dia pedas capi rawit kemudian untuk produk empanel itu sendiri kita memiliki macam-macam tipe jadi empanel bisa untuk dinding empanel bisa untuk empanel bisa untuk dinding empanel bisa untuk kuat lantai dan empanel bisa untuk sebagai tangga untuk yang pertama empanel sebagai dinding kita beri nama PSM material ini pengganti batu bata atau bata ringan jadi nanti lembaran emang ini kita akan finishing kembali dengan plaster dan aci ini untuk yang tipe sebagai partisi jadi ukuran kita lembarannya lebarnya 1,2 tingginya setinggi bangunan jadi kalau misalkan bangunan tinggi 3m kita datangkan langsung 1,2 tinggi 3m tidak perlu lagi menyusun satu demi satu seperti batu bata atau bata ringan mungkin bisa dilihat sedikit video untuk dinding empanel ini untuk pemasangannya jadi modul kita lembaran lebar 1,2 tinggi setinggi bangunan kalau bangunan tinggi 4m kita produksi tinggi 4m pasti pemasangan lebih cepat dan jumlah tukang lebih sedikit hanya dengan dua orang langsung bisa memperdirikan 1,2 kali tinggi sampai 4m ini untuk pemasangan pipa pipa jadi biasanya kalau untuk batu bata atau bata ringan pemasangan MEP itu setelah klesteran orang MEP baru masuk mereka kejeb lagi kalau kita sebelum klesteran kita lembarkan stereofomia atau IPS nya kemudian semua pipa-pipa MEP mekanikal elektrikal dimasukkan di dalam wire mesh jadi semua ini sebelum proses memelesteran itu untuk M-panel yang tipe sebagai dinding kita juga punya sebagai dinding disebut double panel jadi M-panel nya ada dua sisi sisi kanan dan sisi kiri yang artinya tengahnya diberi concrete dicor ditambah besi kemudian diberi concrete jadi dia mirip-mirip seperti sear wall begitu M-panel nya hanya sebagai bagi setting saja tetap di finishing dengan layer sekarang untuk di sisi kanan dirinya kita lihat video untuk pemasangan double panel bangunan double panel ini sendiri kita bisa gunakan sebagai dinding struktur jadi bangunan 4 mantai keatas tidak perlu lagi menggunakan kolom atau balok konvensional karena semua dinding sudah menjadi didik beton besi dan ketebalan double panel ini kita sesuaikan dengan kebutuhan jadi untuk berapa lantai untuk beban seperti apa nanti jadi kita ada perhitungannya dan kita akan kasih masukan untuk kebutuhan besi dan ketebalan untuk double panel ini sendiri kemudian dicor baik kalau dilanjutkan untuk M-panel sebagai dak lantai jadi material M-panel kita bisa juga gunakan sebagai dak lantai dak lantai atau atap bangunan jadi atap bangunan jadi atap bangunan yang biasanya menggunakan genteng berjaringan begitu kalau menggunakan M-panel atapnya sudah seperti dak dipe yang kita punya mirip seperti dinding dipasang secara horizontal sama persis seperti dipe yang kita juga punya yang sebagai dak lantai itu bentuknya seperti ini jadi di bagian tengah ada coakan-coakan yang nantinya akan diisi besi ini difungsikan sebagai balong anak dak lantai kita itu bisa digunakan dengan rentang jarak balongan itu sampai 6x6 tanpa menggunakan balong anak kenapa tanpa menggunakan balong anak karena di tengah ini kita sudah ada tambahkan balongan anak per jarak itu sesuai perhitungan kalau kita menggunakan tipe yang PSSG2 dalam satu lembar 1,2 meter jadi lembaran kita itu pasti 1,2 meter itu terdapat 1 lubang di tengah jadi jarak antar balong anak 60 cm kemudian kita punya 1 tipe lagi itu PSSG3 PSSG3 bedanya dengan PSSG2 itu di bagian di bagian yang tengahnya di bagian tengahnya di dalam lembaran 1,2 itu terdapat 2 balongan anak jadi balong anak berjarak 40 cm itu untuk beban yang lebih besar jadi seperti ini di tengah-tengah terdapat balong anak lembaran lembaran kita per 1,2 panjangnya sesuai panjang bentangan jarak balong setelah semua sudah tersusut kemudian dilakukan proses pengecoran pengecoran yang dilakukan hanya setebal minimal 5,5 cm di atas permukaan IPS yang paling atas menggunakan kuah menggunakan karakteristik proton K300 jadi kita menggunakan nah seperti ini kita cork seluruh mukanya jadi lebih cepat dan kita tidak perlu lagi begisting di bagian bawah hanya butuh supporting saja tidak perlu lagi papan-papan begisting seperti pengecoran konvensional untuk selanjutnya empanan juga bisa digunakan sebagai tangga jadi tangga yang empanan produksi itu lebar 1,2 bisa lebih tapi yang dipabrikasi oleh kita itu lebar pasti patent 1,2 dan untuk anak tangga itu bisa disesuaikan dengan desain arsiteknya mau butuh berapa anak tangga terus untuk treat sama racernya kita juga bisa disesuaikan seperti desain arsitek jadi datang ke lapangan datang ke proyek sudah tertentu seperti ini tinggal di finishing atasnya dipasang keramik dan di lubang-lubang ini kita fungsikan sebagai balok-balok yang nantinya menangan beban jadi balok-balok anak yang awalnya pelat tangga kita gantikan dengan balok-balok anak dan kita juga kita juga punya produk untuk bordes atau landing sama bentuknya seperti ini jadi ada lubang-lubangan lubang-lubangan ini nanti juga berhubungan dengan balok-balok yang ada ditambah kita bisa lihat video untuk teman-teman lainnya jadi anak tangga jadi anak tangga pasti presisi jadi presentasi yang sebelumnya itu kan ada anak tangga yang membuatannya secara manual ada yang 15 15 kemudian 14 tapi kalau menggunakan madran kita anak tangganya pasti presisi untuk raiser ataupun geretnya kita cor lubang-lubangan tadi yang kita fungsikan sebagai balok atau peganti pelat tangga jauh ke bordes sampai menempis ke bawah jika sudah difisi tidak ada bedanya dengan tangga memencional jika berikutnya ini keunggulan dari Emanel keunggulan dari kita kita sudah pernah melakukan pengujian untuk tahan gempa jadi kita buat simulasi ruangan 3x3 2 lantai tapi disimulasikan 3 lantai kita uji seismiknya kita bisa kuat sampai dengan 5 8,5 skala Richter artinya kuat sampai 8,5 skala Richter kita mengalami kerusakan atau keruntuhan itu setelah beban gempa nya mencapai 8,5 skala Richter kemudian cepat dalam pengerjaan itu sudah pasti karena material kita kita lembaran modular tukang lebih sedikit jadi kita lebih cepat dalam pemasangan untuk berikutnya keunggulan yang lain ringan pasti ringan karena dasar materialnya kita sendiri dari stereo foam sejenis stereo foam yang kita namain dengan UPS yang hanya memiliki berat per meter persegi 3,5 sampai dengan 5 kg jadi dengan satu orang saja bisa untuk memasang M4L ini bisa dilihat untuk video simulasi betapa ringan gempa hanya dengan 2 orang dinding bisa langsung terpasang lebar 2,4 tingginya 3,5 meter dari sluf dipasang besi stek kemudian empanel tinggal dimasukkan di tengah-tengah besi stek dinyatakan 2 orang tidak ada 5 menit dinding sudah berdiri ringan dan pasti cepat untuk yang berikutnya kuat untuk menahan beban walaupun ringan dan terbuat dari stereo foam namun kita juga kuat untuk menahan beban sampai dengan 300 kg tes lantur sendiri kita sudah pernah melakukan uji itu di PU Puski Bandung itu sampai dengan 1.270 kg untuk keunggulan yang lain empanel itu membantu untuk insulasi suara jadi misalkan biasanya pakai batu bata atau bata ringan kalau sebelah lagi ngobrol atau lagi bercandaan teriak-teriak dari sisi sebelah sini kadang kedengaran tapi sifat dari stereo foam itu sendiri dia meredam suara jadi dia menjaga suara yang ada di dalamnya kita pernah melakukan uji juga di Puskim, Bandung di Cilenyi kita bisa meredam sampai dengan 38 dB yang berikutnya yaitu tahan terhadap kebakaran kembali lagi kita juga pernah melakukan pemucing di Puskim kita buat dinding satu kali satu kita bakar di tungku sisi yang ada di dalam tungku suhunya mencapai 1000 sekian derajat sedangkan yang di luar tungku di udara terbuka kita hanya 90 sekian derajat selama 2 jam untuk insulasi suhu sifat stereo foam sendiri kalau ada di luaran itu biasanya ada di dalam packaging es atau untuk penghahat biasanya di pinggir-pinggir itu ada orang yang jual minuman-minuman mereka selalu masukkan di dalam stereo foam karena menjaga agar tetap dingin nah ini kita gunakan di dalam bangunan jadi suhu yang ada di dalamnya jika itu sudah dingin bisa terjaga jadi AC bisa lebih irik ini untuk simulasinya jika menggunakan dindingnya panel kita hanya butuh 15 cm untuk mendapatkan suhu dingin di dalam sedangkan di luar tering jika menggunakan dinding biasa kita butuh 40 cm keunggulan yang lain kita tahan terhadap angin topan karena dindingnya panel satu dengan yang lain itu saling keterkait untuk besi bajanya jadi angin topan sebesar apa yang bisa mengangkat satu rumah jika semuanya menggunakan ML kemudian berikutnya kita juga tahan terhadap ledakan ini kita lakukan di laboratorium begitu kita coba untuk memukul dinding dinding M panel menggunakan palu yang besar mungkin kalau batu bata atau bata ringan sudah rubuh kalau dinding M panel itu hanya terdapat retakan di bagian bekas putulan saja dipastikan yang munggul sudah makan dan sudah gengan kita juga ada video yang pengujian terhadap ledakan ini dilakukan di prinsipal kita di Hitali karena M panel itu sistemnya dari Hitali MNW namanya kita sudah melakukan tes-tes ini untuk coba ditembak pengujiannya ditembak menggunakan pistol dengan jarak tembak kurang lebih 5 meter ini untuk yang lebih besar lagi jenis tembakannya hasil yang tertembak hancur terdapat banyak lubang-lubang tapi sisi di dalamnya kita bisa lihat tidak ada bekas sama sekali karena sifat sterofum itu sendiri menahan dari putaran peluru jadi dia menahan gaya gesek jadi jangan sampai tahu sama teroris ya ini sangat kuat sangat kuat kita coba ditembak juga tidak tembus saya lanjutkan untuk keunggulan yang lain adalah penghematan dari biaya bangunan jadi karena material kita ringan terus berbentuk modular jadi tukang lebih sedikit waktu pengerjaan juga pasti lebih cepat dan itu berpengaruh terhadap biaya untuk pembangunan rumah itu sendiri untuk penggunaan risiko dan AC bulanan yang biasanya harus habis mahal harus melulu menyalakan AC karena menggunakan M panel lebih adem suhu di dalam lebih terjaga untuk penggunaan listrik kita bisa lebih gini ini untuk metode pemasangan material M panel yang pertama dipasang kita siapkan dulu mulai dari sluf atau dari klatantai atau dari balok jika itu bangunan yang dilahirkan kita pasang besi stack menggunakan besi diameter 8 per jarak 40 dipasangnya zig zag jadi satu sisi 40 sisi lain dari tenang-tenangnya 40 kemudian dinding M panel dipendirikan stack berada di luar wire mesh setelah dibendirikan wire mesh dan stack bisa disatukan menggunakan kawat benda setelah semua terpasang kita lakukan pemasangan untuk MEP kembali lagi semua pekerjaan MEP ada di dalam wire mesh jadi sebelum pekerjaan master dan ACI MEP harus sudah masuk berbeda dengan yang konvensional orang MEP masuk setelah pasar ACI selesai ini proses pemasangan marking untuk sloof atau balok atau klatantai diberikan besi stack menggunakan diameter 8 per jarak 40 ini MEP panel dipasang di setting jika itu ada bukaan langsung dipotong ada bukaan jendela jika itu ada bukaan pintu kita langsung potongkan ada bukaan pintu jadi seperti main Lego kita susun-susun saja setelah semua terpasang pastikan ketegakan dan kelurusan kemudian kita pasang supporting setelah semua terpasang untuk supportingnya jadi biar tidak goyang-goyang lagi kita ikat per masing-masing lembalan jadi per 1,2 dengan 1,2 kita satukan kita ikat kita punya alat namanya strapless jadi dia tinggal klang-klang saja tapi kalau tidak ada bisa menggunakan kawar background seperti biasa ini untuk perkuatan jadi di bagian sudut kita sudah tidak perlu lagi kolom kolom praktis kita sudah tidak menggunakan lagi kita pakai aksesoris jadi seperti wire mesh bentuknya menyerupai huruf L untuk di bagian sudut-sudut dan untuk di bagian bukaan jendela kita dapatkan perkuatan lembaran wire mesh di bagian sudut bukaan jendela ataupun bukaan pintu setiap bukaan kita kasih tambahan wire mesh lembaran berbentuk sudut jadi itu untuk mengurangi keretakan biasanya kan buka tutup pintu suka jeder-jeder dilepar-lepar untuk mengurangi keretakan kita kasih perkuatan di bagian sudutnya ini untuk instalasi atap atau pelat lantai jadi tinggal disusun jadi rumah emranil tidak perlu lagi menggunakan kolom balok konvensional ini untuk pemasangan partisi bagian dalam untuk pemasangan tangga dari sloof yang khusus disediakan untuk tangga disediakan dari sloof jadi dia bisa langsung dimasukkan besinya yang di bagian balok-balok yang tadi warnes dipasang tangga yang selanjutnya dipasang proses pengecorannya bersamaan sisi atas tangga tinggal di finishing plaster dan pasang kerabik ini untuk jadi finishingnya untuk tangga kalau memang hanya tangga dari empanel kita tidak bisa membuat tangga putar kita hanya bisa membuat tangga yang lurus-lurus kalau tangga putar yang melayang itu kita tidak bisa ini untuk pemasangan kabel mechanical electrical sama yang untuk lambing semua masuk di dalam wire mesh setelah semua mechanical electrical dipastikan sudah terpasang kita bisa langsung finishing dengan plaster cara pemesteran kita juga punya alat namanya sprayer seperti ini ini nantinya disambungkan dengan kompresor dan di dalam bug ini diisi dengan adukan plasteran plasteran menggunakan kasir semen biasa 1x4 atau dengan menggunakan mortar install jadi proses pemesterannya pun cepat ya seperti proses mengecat begitu ini untuk cor di lantai 2 di luar lantai atau di atap kita cor setebal 5 cm menggunakan K300 jika dia bangunan lantai 2 langsung dipasang stack untuk ginding di lantai berikutnya ini untuk pemasangan atapnya jadi walaupun miring kita juga bisa menggunakan atapnya panel dan bisa di tebel dengan dentai dividisi dengan apapun kita kuat jadi mau digantung item set, digantung AC, menggunakan freezer dindingnya panel tidak ada masalah ini contoh-contoh proyek yang sudah pernah kita kerjakan kita pernah mengerjakan klaster satu klaster di kota modern di Tangrang tipe 45 itu tidak menggunakan kolom balok sama sekali dalam satu minggu itu bisa mendirikan 3 rumah seperti ini tapi belum di plaster dan di AC jadi sudah jadi sudah berbentuk rumahnya namun masih putih-putih jadi masih kelihatan sederhana satu minggu bisa dapat 3 rumah proyek yang berikutnya untuk rumah RSS pun kita bisa harganya juga kita bisa masuk untuk rumah RSS atap kita juga menggunakan atap empanen ini juga sama sekali tidak menggunakan kolom balok ini untuk bangunan rupo 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 kita di kota Tangrang 22 unit rupo 3 lantai kita bisa selesaikan dalam waktu 3 bulan sampai finish karena modul kita lembaran kemudian untuk di gudang kita juga sudah banyak untuk di pergudangan kalau untuk di high rise kita sudah pernah digunakan untuk partisi apartemen Green Central City ada di Gajah Mada seberangnya LTC Glodok belakang Novotel itu kita ada pasang sebagai partisinya di luar Jakarta di luar Jawa kita sudah banyak juga proyek-proyek yang pernah dikerjakan Hotel Green West ada di Bali ini untuk yang proyek di luar negeri kita bisa dibentuk menyerupai kurva jadi sebagai kubah bisa sebagai kurva melingar-melingar seperti ini juga bisa karena fleksibel bagaimana kita jadi mungkin nanti dari teman-teman ada yang berminat untuk skripsi atau untuk materi pengalaman pengetian bisa menghubungi kami ke alamat kantor dan untuk pabrik kita kita sudah produksi sendiri di kawasan industri modern Cikande ada di Serang mungkin itu dari saya jika ada pertanyaan langsung saja jika ada pertanyaan langsung saja kebetulan kita ada dua semenir untuk dua pertanyaan pertama oh ya terima kasih ini dari segi struktur dari segi struktur kalau tidak menggunakan balok dan kolom itu dikenal dengan struktur kotak kore api apakah ini yang dimaksud seperti itu struktur kotak kore api itu bisa membuat gedung bertingkat jadi kotak kore api harus sama begitu ya Pak jadi tidak ada tidak dijumpai gitu balok dan kolom jadi semua panel-panel itu adalah struktur nah kalau demikian itu bisa sampai paling tinggi berapa lantai kalau bangunan bertingkat ya itu terima kasih jadi bebannya merata bibit itu difungsikan untuk menahan beban yang sudah pernah dibangun untuk single panel kita sampai dengan dua lantai Pak tapi kalau yang untuk double panel itu empat lantai tapi kalau kita perhitungkan yang single panel bisa sampai tiga lantai yang double panel tiga lantai ke atas ke atas itu sampai ke atas kita yang pernah diperhitungkan sampai 10 lantai Pak iya itu menggunakan dindingnya double panel dalamnya tetap ada besi kemudian dicol kalau yang single panel kita bisa berhitungkan sampai dengan tiga lantai terima kasih 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 dia pasti akan tetap panas jadi AC yang mau gak mau di awal harus bisa membuat suhu di dalam ruangan itu sejuk terlebih dahulu terima kasih, mungkin ada pertanyaan yang lain? selamat siang, nama saya Yaw Saif Yohanes kemampilan Yanes, saya mau pertanyaan sudah? sudah ketawa? saya mau tanya pertama untuk coranya itu ada formula khususnya atau ada baruan sedikit biar lebih sinkron kedua, saya mau tanya untuk perawatan dan renovasi kalau perawatannya kayak gimana terus renovasi kalau udah dicor itu kan dipukul aja susah, gimana dipotong terus untuk suhu kayak tadi, cuman bedanya itu dimulai dari awal, contohnya kalau kita fokus ke daerah di mur, suhunya kan beda jadi kalau ke pasangan awal, apa akan mengganggu kandungannya itu sendiri maksudnya nanti kalau dia lumer soalnya tadi saya sudah coba bakar dia emang gak kebakar tapi dia cepat nyusut dia lumer tapi apinya tidak menjalan dia tetep lumer tapi apinya tidak menjalan dia lumer tapi apinya tidak menjalan kalau stereofum biasa, api yang mati jika stereofumnya sudah habis oke mungkin ada pertanyaan lagi enggak ya formulasi untuk cor dan lantai dan atap kita gunakan K300 tidak ada formulasi yang lain kita bisa menggunakan ready big K300 kalau cor manual sih kayaknya gak mungkin bisa sampai K300 begitu kalau untuk plaster plaster divinnya kita menggunakan campuran 1 banding 4 1 semen 4 pasir atau bisa menggunakan mortar ningsan begitu untuk yang kedua apabila terjadi renovasi ya misalkan awalnya ada 2 kamar tapi mau digabungkan jadi kita harus bobok diding yang ada di tengah di video tadi sudah diperlihatkan kalau di tumbuk aja dia hanya seperti itu tidak akan terjadi rubuh kalau batu batak misalkan mau menyatukan 2 kamar kita tinggal pukul batu batak rubuh berantakan kita luluskan selesai tapi kalau material yang panel kita pecerik di bagian yang akan dipotong jadi misalkan bangunan 2 kamar begitu akan disatukan kita kecerik sudut-sudutnya kecik pesteranya kita potong wire meshnya kita potong stereofumnya ketemu lagi dengan wire mesh kita potong wire mesh lagi kita pindahkan ke satu dingin jadi tidak motor tidak motor tapi lebih susah karena kekuatan yang menjadi kelemahan kita saking kuatnya untuk presi pembobokannya pun susah begitu tapi bisa tetap bisa lebih 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 lama mungkin begitu untuk yang berikutnya tadi masalah pembangunan di awal ya saya akan pembangunan di awal suhunya ya saya akan menceritakan satu proyek di daerah Kutai Barat Kutai Barat itu kan teramat sekali panas di sana itu rumah walet biasanya menggunakan tebal dinding 30 minimal sampai 40 cm biar waletnya memasuk biar adem di Kutai kita ada proyek dengan menggunakan dinding tebal 12 itu belum dihuni jadi masih proses masih proses pembuatan di luar itu teramat sangat terik sekali mungkin kalau rambut saya dikasih tebal bisa mateng mungkin saking panasnya begitu saya masuk ke bangunan epanel yang belum terisi apa-apa masih di finishing dengan aci itu sudah berbeda suhunya sudah sangat adem begitu jadi kalau di awal pun kita tidak tidak ada pengaruh untuk masalah materialnya mungkin yang dipertanyakan karena stereofoam ya misalkan belum dibangun misalkan dia ditumpuk-tumpuk progresnya belum jalan tapi material yang panas sudah datang dia ditumpuk-tumpuk bagaimana dengan kondisi stereofoam atau wire meshnya begitu kalau wire mesh kita sendiri walaupun terkena hujan terkena panas tidak akan berkarat karena proses galvanisnya tadi sudah saya sebutkan dengan cara hodit kalau stereofoamnya sendiri tidak akan terjadi penyusutan ataupun pengembangan karena density yang kita gunakan sudah teramat sekali padat jadi tidak dia tidak ada lagi bisa penyusut dan mengembang jadi kalaupun terlalu lama diproyek yang berubah hanya warna stereofoamnya saja akan menjadi kotor oleh debu begitu mungkin itu yang bisa saya jawab ada lagi? terimakasih terimakasih mungkin ada pertanyaan lain ya tadi kan jelasin bahas tentang bibingnya saja kan? setelah menggunakan M-candle ini apakah ada penggunaan fondasi seperti rumah konvensional? kalau untuk fondasinya sama seperti rumah konvensional tidak ada perubahan ukuran menjadi lebih kecil volume-nya? harusnya bisa menjadi lebih kecil tapi itu balik lagi tergantung dari jenis tanah harusnya sih untuk ukuran modasi seluruh dan sebagainya kita bisa lebih kecil karena kan material kita lebih ringan berat kita setelah terpester itu hanya sekitar 120 kg per meter persegi kalau batu bata ringan itu 180 sampai dengan 200 kg per meter persegi kalau batu bata sampai dengan 350 kg per meter persegi terimakasih saya terimakasih saya terimakasih saya ada kekurangannya jadi saking kuat itu bangunan untuk cara pembangkannya pun kita semakin susah dan kelemahan yang lain untuk tangga tangga kita tidak bisa memasang bentuk tangga melingkar dan yang gantung itu kelemahan dari kita Pak terima kasih mungkin ada pertanyaan lagi? menurut saya sangat beros menurut saya itu untuk ketebalan testernya itu agak spesifik SMI itu kalau misalkan kita buat sendiri ketebalan apakah itu tidak menambah beban dari panel itu sendiri? kalau lebih tebal dari itu setahu saya kalau lebih dari 3 cm itu pasti akan retak entah menggunakan empanel menggunakan batu bata atau menggunakan bata ringan jika testernya lebih dari 3 cm pasti itu akan terjadi keretakan terima kasih terima kasih mungkin ada lagi? nama saya Terwajiano saya mau tanya kan empanel bisa digunakan sebagai plat lantai nah untuk plat lantai sendiri itu bisa menahan beban sampai berapa kilo? terima kasih untuk plat lantai kita bisa menahan beban sampai dengan beban yang diinginkan dalam arti misalkan untuk toren toren itu kan dia bebannya misalkan untuk yang 2.000 dia bebannya 2 ton kita bisa rencanakan untuk beban sebesar untuk menahan toren jadi kalau misalkan hanya untuk kantor atau rumah tinggal kalau kantor itu kan diperhitungkan untuk beban hidupnya sendiri 400 kg kita bisa hitungkan untuk itu jadi nanti dari kita mungkin dari kantor begitu dari teman-teman bisa dilinfokan ke kami bangunan itu nanti atasnya sebagai apa? apakah ada berangkas? apakah ada lemari besar? apakah sebagai apa? dilinfokan ke kita nanti kita hitungkan jadi di kami juga dapat hitungan untuk penambahan-penambahan besi provisional gitu besi tulangan jadi untuk beban berapapun kita bisa terima kasih tadi kan empanel bilang bisa dibentuk dengan peningkat tapi kenapa nggak bisa tangga yang melingkar? thank you ya kita memang bisa dibentuk ubah, melingkar undar atau segala macam bentuk itu kita bisa tapi kenapa untuk tangga kita bisa? karena di tangga itu kita ada lubangan-lubangan yang untuk balok dan lubangan-lubangan untuk balok itu apabila kita masukkan besi berbentuk melingkar itu pasti akan lebih susah dan produksi dari kita dari mesin kita itu mesinnya hanya bisa memproduksi hanya kotak-kotak gitu yang presisi kalau untuk dinding kita bisa bentuk melingkar karena kita bentuk di lapangan bukan dari pabrik sedangkan kalau tangga dari pabrik itu datang sudah berbentuk tangga jadi kalau misalnya ya boleh jadi kalau misalnya dibikin tangganya langsung di lapangan sebenarnya bisa? kalau memang mau manual sebenarnya bisa tapi tidak menggunakan material tangga tidak menggunakan empanel tipe tangga tapi bisa menggunakan empanel tipe dinding atau tipe lantai disusun-susun sendiri begitu sampai membentuk sesuai tangga yang dirimungkan tapi kalau menggunakan empanel tipe tangga itu hanya bisa lurus-lurus saja terima kasih mungkin ada lagi misalnya kan ini kita membangun bangunan di daerah yang terawan banjir atau sering terkena daerah pantai lah itu misalnya ini kerendam itu menyimpan bau atau tidak? atau efeknya ada apa? efeknya itu kenapa? kalau untuk masalah kerendam di daerah masalah jadi stereofoom itu sendiri itu tidak menyerap air karena tadi density-nya dia sudah padat jadi tidak ada pori-pori untuk air dia tidak ada resapan tapi mungkin misalkan air laut itu pengaruhnya di besinya di wire mesh-nya wire mesh yang tergalvanis kalau dia terkena air laut terus-menerus pastinya akan terjadi korosi tapi jika rumah itu sudah terpester sudah tertutup dengan pesteran tidak ada masalah apabila terendam banjir nah itu air laut ataupun air ketawaan terima kasih terima kasih mungkin ada yang lain saya mau nanya misalkan kita mau bangunan T2 cuma bangunan yang awalnya itu bangunan dasar itu rumah RSS lantai 2 ini akan dipasang dengan pengaruhnya lantai 2 ini akan dipasang dengan pengaruhnya lantai 2 ini akan dipasang dengan terima kasih extension ya nambah rumah jadi yang awalnya itu rumah RSS lantai 2 ini akan dipasang dengan menggunakan M panel tadi di awal saya bilang bangunan M panel tidak perlu lagi menggunakan kolom dan balok struktur apabila semua bangunan menggunakan M panel karena itu bangunan awalnya tipe RSS jadi mau gak mau harus tetep berbukit-bukit kolom seperti mau tambah lantai biasanya dan untuk yang pertanyaan berikutnya apabila pada penduduk proses pengecorannya setahu saya itu sekarang ada dry mic ya jadi beton yang sudah saksakan yang dia sudah ada kekuatannya jadi mungkin bisa menggunakan itu kalau puncul manual saya yakin akan bisa mencapai K300 kalau hanya menggunakan pasir semai dengan yang aduk tukang jadi kalau untuk yang gang-gang sempit rumah-rumah yang pada penduduk itu bisa menggunakan dry mic yang tinggal ditambah dengan air begitu tapi kita di SOP kita itu wajib menggunakan K300 begitu terima kasih mungkin ada yang lain maaf saya tadi terlambat mungkin terjelasannya sedikit saya menggunakan ini ini ada label green band itut ini kaitannya dengan panel jadi kiannya dengan panel Yang selama ini dikenal beracun Atau bisa merusak lingkungan dan sebagainya Kita disebut green Karena yang biasanya untuk packaging Misalnya kita beli makanan apa Atau beli TV Atau apa, itu kan pasti ada kemasan Stereoformnya Dan kemasan stereoform itu kita buang Yang membuat stereoform itu tidak green Karena sisa-sisa pembuangannya itu pak Tapi karena M panel ini Stereoformnya digunakan sebagai bangunan Biar tertanam di depan western Jadi itu tidak akan mengganggu Lingkungan di sekitar Dan apabila stereoform kita terbakar Terbakar secara terus menerus Itu kan ada pertanyaan Apakah asap yang terjadi itu beracun Kita sudah ada pengujian Dan kita sudah tersektifikasi Jika stereoform kita terbakar Itu tidak ada beda dengan kayu yang terbakar Kalau kita menggunakan bahannya Apakah kayu bisa dikatakan green Stereoform minyak bumi ini Rupakan bahan yang nanti tidak terbarukan Tidak baru dan tidak terbarukan Kalau bangunan menggunakan panel Itu kan dia tidak akan dibuang Jadi stereoform itu tertanam selamanya Di dalam restaurant Jadi yang bikin dari minyak bumi itu kan karena pencemarannya Dan di butiran dari pembuatan faktor kita sendiri Itu memang ada bahan kimia yang membuat kita tidak beracun Di bahan dasarnya Jadi bahan dasar sebelum pembuatan stereoformnya Di butiran yang seperti gula pasir itu Karena kita ada zat kimia Yang membuat dia tidak beracun Itu kan ada usianya Setelah beberapa tahun atau lima tahun Mungkin orang bagaimana dengan rumah itu Atau rumah itu sudah tidak memadai lagi Dan sebagainya Lalu dirobohkan Dan kita berulang Lalu dirobohkan Maka stereoform yang ada di dalam itu menjadi limba Dan itu mungkin butuh ribu tahun untuk berkurai Dan sebagainya Begitu ya Sehingga ini menurut saya Dan apalagi kalau kita ingat bahwa Salih suratnya polis biru itu adalah Dari turunan minyak bumi Yang bukan bahan baru yang terbarukan Maka menurut saya Label green itu kurang sesuai Dan untuk masalah rumah Kita kan prinsip kita itu dari luar Kalau kita di Indonesia itu baru sekitar lima tahun Kalau di luar itu bangunan sudah berdiri 35 sampai 40 tahun pak Jadi untuk masa umur siskiroform itu Bisa selama bangunan itu berdiri Kecuali memang sengaja dirubuhkan Kalau sengaja dirubuhkan Dia dibuang Memang itu pasti mencemari Dan untuk umur terturainya Itu pasti lama Jadi untuk jalan keluar Agar dia tidak mencemari lingkungan Atau tidak menyebabkan banjir Dan untuk menyebabkan banjir itu Dibakar dulu pak Dan lagi-lagi asap kebakaran dari MRL Itu tidak beracun Seperti serukum yang biasa Jadi asap Hasil terbakarnya MRL itu Seperti kayu yang terbakar Mungkin ada lagi masalah? Mungkin sekian dari saya Terima kasih atas waktu yang telah dilakukan Terima kasih kepada Ibu Santika Dan seci tanya jawab telah ditutup Dan selanjutnya penyerahan plakat oleh Ibu Eli Pada perwakilan PT Mpn Untuk itu kami mohon kesedihan Ibu Eli Dan Ibu Santika untuk projek depan Terima kasih atas presentasinya Saya Ibu Santika Kita telah sampai di penghujung acara Dari Profesional Talk ke-13 ini Oleh karena ini kami mengundang ketua acara Profesional Talk Series Saudara Antonius David Untuk menyampaikan pidato penutup Kepada Saudara David Kami bersilakan Sedikit saja dari saya Demikian acara pada siang hari ini Saya ingin mengucapkan terima kasih Yang pertama untuk Bapak Ibu dosen Yang telah hadir di acara Profesional Talk kali ini Kemudian perwakilan dari pihak Mpanel dan Dusaskun Yang bersedia untuk menyediakan waktunya pada hari ini Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman dari Bina Nusantara University Yang telah meruangkan waktunya Untuk hadir di acara kami Dan saya sebagai ketua panitia Untuk Profesional Talk kali ini Mengucapkan terima kasih Yang sebesar pesannya untuk semua peserta Yang telah mengikuti acara ini Dan mohon maaf Bila ada kesalahan yang dilakukan oleh panitia Terima kasih Bila akan berkonsifasi dari Universitas Pidawacara sendiri Dan juga dari Universitas lain Akhir kata saya Gavid Chodlungo Yang sayang Gide Printerama Terima kasih atas perkonsifasi ya Sekian di putaran kali ini Saya Seki Chandogunewan Melaporkan dari Bukwida TV